Pahlawan Padang Rumput Jilid 4 Sepanjang jalan mereka bertiga saling menceritakan keadaan masing-masing selama berpisah, setelah berjalan 5-6 hari, mereka telah memasuki padang rumput yang luas dan sudah jauh sekali dari Ili. Pada suatu hari, mereka sampai di suatu pos pemberhentian di padang rumput itu, yakni tempat untuk menambali makanan kuda dan tempat penginapan untuk orang lewat, M. Sekitar tempat pemberhentian itu ada warung-warung makan yang menjual daging kuda dan arak. Mereka masuk ke sana untuk minum, tiba-tiba mereka melihat ada 7-8 serdadu boan sedang makan di sana. Terdengar percakapan mereka, Nikulo sesumbar kepandainya adalah ajaran guru silat ternama dari Kuan LWE, tetapi dalam perkelahian ternyata sedikit pun tak berguna, ratusan orang kita telah dipukul morat marit oleh tiga orang saja, Kalau kita yang tak berkepandain ini tak usah dipersoalkan, tetapi dia begitu saling gebrak sudah lantas melarikan diri. Dia adalah Tohet Heng yang kita kejar, katanya adalah jagoan dari golongan butong, di samping dia masih ada seorang pemuda yang katanya lebih lihai lagi, Ia adalah N.Y.O. Huncong yang namanya telah menggetarkan seluruh Sinti yang utara, aku tidak pernah kenal, apakah betul dia kata seorang yang lain, Aku percaya omongan Nikulo, hari itu dengan metu kepalaku sendiri aku telah melihat orang S.Y.O. In menangkap dan melemparkan beberapa kapten kita seperti elang mencengkeramayam saja, Aku kira kalau bukan N.Y.O. Huncong, orang lain pasti tak memiliki kepandain yang begitu tinggi. Bercakap sampai di sini, sekilas serdadu yang berbicara ini tiba-tiba melihat N.Y.O. Huncong sedang minum di pojokan sana, keruan ia terkejut dan gugup sekali. Lekas lari, lekas selamatkan jiwa teriaknya cepat. Serdadu-serdadu yang lain menjadi bingung tak mengerti, di samping sana Huncong dengan enaknya masih minum aratnya terus dan tak mempedulikan mereka. Serdadu-serdadu lain yang melihat kawannya berteriak ketakutan, segera ada beberapa orang lain yang melihat N.Y.O. Huncong, seketika suara teriakan ketakutan bergemuruh dan berebut lari keluar. Akan tetapi, tiba-tiba di tempat pemberhentian Im muncul seorang nenek tua yang mengadang di tengah jalan sambil mementangkan kedua tangannya, tanpa ampun segera beberapa serdadu itu terpental kembali ke dalam warung arak Im, dua serdadu yang lain bermaksud menerobos di bawah bahu orang tetapi sekali nenek Im menggerakkan tangannya, dua serdadu itu sudah kena tercengkeram olehnya dan segera terbanting mampus. Tidak boleh pergi bentak nenek Im. Lekas katakan, di mana Tohead Heng berada dan kenapa kau mengejar dia? Tentu saja serdadu itu ketakutan bukan main, saking takutnya sehingga tak mampu buka mulut lagi, akhirnya ada beberapa di antaranya dengan gemetar mengatakan, ia telah ditolong oleh N.Y.O. Huncong, pergi kemana lagi kami tidak mengetahuinya. Kemudian nenek Im dapat melihat T.Y.O. Huncong sedang minum arak. Hektometer, kau juga ada di sini, kalau begitu tidak usah tanya pada mereka ujarnya. Habis Im satu persatu serdadu-serdadu Im telah dilempar keluar dan semua terbanting mampus. Menyaksikan kejadian luar biasa ini, pelahan-lahan Malina bertanya siapakah nenek tua ini? Kenapa begitu pengis? Serdadu-serdadu ini toh tidak bertempur dengan kita di medan perang, apa gunanya membunuh mereka secara begitu keji? Ia adalah P.K.O. Atmoli, kau sekali-kali jangan bikin gusar padanya Huncong menerangkan dengan bisik-bisik. Sementara itu P.K.O. Atmoli telah mengulur tangannya hendak menjamren N.Y.O. Huncong, namun dengan enteng Huncong telah berkelit ke samping dan terus memberi hormat. P.K.O. Atmoli, angin apakah yang telah meniupkah sampai di sini Huncong lantas menyapanya? Aku tiada waktu untuk bercakap banyak denganmu, sahut P.K.O. Atmoli, lekas kau beritahu padaku, toh Yat Heng telah pergi kemana bukankah ia bersama dengan seorang wanita? Toh Susyok betul bersama dengan seorang Nona ia bilang hendak mengantar kembali Nona Im ke Kuan Lwe jawab Huncong. Hektometer. Aku tidak percaya omongannya Im, dulu aku telah mengusir mereka tetapi mereka tidak mau pergi, kini sebaliknya mereka mau pergi dengan sendirinya kata P.K.O. Atmoli dengan tertawa dingin. Huncong menjadi bingung, ia tidak mengetahui seluk-beluk apa yang dikatakannya ini. N.I.O. Huncong, kau bawa aku mencari mereka kata P.K.O. Atmoli, berbareng tangan bergerak ia hendak menjamrer N.I.O. Huncong lagi. Namun N.I.O. Huncong dengan cepat bisa mengegos, tangan P.K.O. Atmoli kembali menangkap angin. P.K.O. Atmoli tercengang juga ia agak kurang senang pula. Kepandayanmu ternyata maju pesat, terhadap orang muda dan tingkatan bawah, sekali aku serang tak kena pasti tidak aku ulangi lagi, baikkah, terhitung kau yang beruntung, bolehlah kau pergi, tanpa kau aku pun bisa mencari di akata P.K.O. Atmoli akhirnya. Habis berkata P.K.O. Atmoli pergi menuju ke barat, sedang N.I.O. Huncong bersama Mohidi dan Molina bertiga meneruskan perjalanan ke selatan, sepanjang jalan Moksidi masih merasa penasaran oleh sikap P.K.O. Atmoli tadi. P.K.O. Atmoli suka berlaku sangat bengis, perkataannya tidak bisa dibantah orang lain, kali ini boleh dikatap terhitung baik buat kita kata Huncong. Sedang untuk apa P.K.O. Atmoli mencari Tohid Heng, itulah yang Huncong sendiri tidak tahu. Setelah mereka berjalan 7-8 hari lagi, mereka telah sampai di padang rumput Garsin, kegembiraan Huncong luar biasa orang-orang Kazak yang hendak ia cari akhirnya telah diketemukan. Selagi ia berpikir hendak membentuk kembali pasukan Sohara untuk melawan tentara Boan, tiba-tiba Mohidi menuding ke depan dan berkata dengan gembira nah, sesudah lewat bukit ini, di muka sana adalah perkampungan kami. Segera Huncong melarikan kudanya ke depan, setelah melalui bukit itu, benar saja terlihat banyak perkemahan besar kecil di sana-sini, sementara itu Mohidi dan Malina lantas berteriak, kawan-kawan, kami telah kembali. Rakyat gembala yang ada dalam perkemahan segera membanjir keluar, suara sorak-sorai gemuruh berkumandang. Dalam rombongan orang itu tiba-tiba terlihat satu selendang merah berkibar tertiup angin, N. Yeo Huncong terperanjat, mendadak seorang wanita muda telah menerobos keluar di antara orang banyak dengan cepat dan berseru memanggil, N. Yeo Huncong, Mengapa kau juga telah datang? Wanita muda ini bukan lain adalah Hui Angkin atau si selendang merah. Demi melihat gadis ini, sesaat perasaan N. Yeo Huncong tercekat, tidak keruan rasanya pahit, getir, manis, pedas dan kecut bercampur aduk, sesaat ia tak dapat mengeluarkan e-e-pat dikatapun. Dalam pada itu dengan tersenyum simpul Hui Angkin telah menyapa pula padanya tetapi yang disapa tidak buka suara. Waktu itu memang Huncong seketika menjadi linglung, bayangan nilan Minghui telah berkelebat dalam hatinya tiba-tiba Huncong merasa seperti dirinya berdosa. Dan saat ia hendak berkata sekonyong-konyong seorang tegap berewokan telah muncul dari samping. N. Yeo Huncong sama sekali tidak gendeng kata orang itu, sedang kita bertempur secara mati-matian, ia malah enak-enakan bersatu kereta dengan wanita ayu dan mengantar putri nilan siul kiat kembali ke kota Ili. Tutup bacotmu bentak Huncong dengan sengit. Muka Hui Angkin seketika berubah, tetapi ia lekas tenang kembali dan menarik pergi N. Yeo Huncong dan Bing Lok, orang yang tinggi tegap dan berewokan itu. Kalau ada omongan sebaiknya dibicarakan nanti malam saja kini orang Kazak sedang menyambut kedatangan pahlawan mereka kau malahan ribut-ribut di sini kata Hui Angkin pada Bing Lok. Sementara itu kepala suku Kazak di daerah selatan demi mendengar kedatangan N. Yeo Huncong, telah berjingkrak kegirangan, ia seperti ketiban rejeki, seperti kejatuhan mestika dari langit. N. Yeo Huncong telah beberapa tahun ini membantu orang Kazak di daerah utara. Orang Kazak yang berada di selatan dengan sendirinya pun sudah mendengar. N. Yeo Tai Hiap, kami telah mengharap siang dan malam, akhirnya terkabul juga harapan itu atas kedatanganmu, kata kepala suku. Beberapa hari yang lalu, pahlawan wanita Hamaya telah datang kemari, ia juga telah menceritakan soal dirimu, kalian berdua ternyata sudah saling kenal, itu sungguh sangat baik, aku sedang berunding dengan Hamaya Kera bagaimana memperkuat perserikatan kita. Kini kau telah datang, kau tentu dapat lebih banyak memberi saran kepada kami. Mendengar percakapan ini, dari samping Bing Lok tertawa menyindir. N. Yeo Huncong terpaksa menahan diri dengan penuh kedongkolan. Di samping, berbincang dengan kepala suku Kazak itu, ia pun menanyakan keadaan dan pengalaman Hui Angkin sesudah berpisah. Ternyata pada pertempuran besar di Padang Rumput Im, semula suku-suku bangsa daerah selatan mendapat keunggulan, belakangan bala bantuan pasukan Boan telah datang secara besar-besaran, rakyat pengembala Im tak dapat menahan lagi dan berlari berpencar. Seperti diketahui, Hui Angkin terluka oleh kebakaran api pada waktu menyelidiki sumber air hitam, beruntung ia telah ditolong oleh keempat pahlawan dan terus buron hingga ratusan li lebih baru bertemu kembali dengan orang-orang Kazak di sini, sedang Bing Lok menyusul bersama kepala-kepala suku yang lain. Ketika malam tiba kepala suku Kazak dan kepala-kepala suku di daerah selatan lainnya mengadakan perjamuan untuk N.I.O. Hun Cong. Selagi kepala suku Kazak memuji-muji N.I.O. Hun Cong, kepala suku Kedar. Bing Lok, tiba-tiba berdiri dan berkata, metu kita perlu lebih awas dan terang sedikit, jangan seorang pengecut dianggap orang gagah dan metu-meti musuh dianggap pahlawan. Apa maksudmu Im, kata kepala suku Kazak heran dengan metu membelalak. Di waktu pertempuran besar N.I.O. Hun Cong telah melarikan diri sendiri dan membantu putri Nilan Siu Kiat membunuh dua orang pejuang bangsa Kedar kami, sepanjang jalan ia bersatu kereta dengan putri musuh dan tinggal di Ili sekian lamanya baru kembali ke sini, kata Bing Lok dengan tertawa menyindir, Aku ingin bertanya pada Hamaya Beng Cu dan para ketua dari suku-suku, tindakan seperti Hun Cong ini sebenarnya metu-meti musuh atau pahlawan? Betulkah demikian tanya Hui Angkin segera pada N.I.O. Hun Cong. Sebelum pemuda ini menjawab, terdengar kepala suku dari Tahsan berteriak, Siapa bilang N.I.O. Hun Cong adalah metu-meti musuh, sampai mati pun aku tidak percaya. Namun Hun Cong sudah lantas berdiri dengan tenang, mukanya menghadap pada Hui Angkin dan berkata, Memang betul, putri Nilan Siu Kiat betul aku yang telah menolong. Air muka Hui Angkin berubah keras mendengar pengakuan Hun Cong, seluruh ruangan pun menjadi ribut. Akan tetapi, yang menolong Bing Lok pun adalah aku. Ada satu pasukan Boan telah mengejar datang, Tetapi akulah dan satu tokoh terkemuka dari kalangan silat lain yang telah menghalau musuh, Barulah dia bisa menyelamatkan diri tutur N.I.O. Hun Cong. Muka Bing Lok menjadi merah padam. Aku tak akan terima budimu, teriaknya, Lebih dulu kau telah menutup aku, Kemudian kau pura-pura menolongku dan bertempur dengan serdadu Boan itu. Kalau begitu memang benar N.I.O. Hun Cong yang telah membantu kau menahan kejaran pasukan Boan kata Hui Angkin. Bing Lok tidak bisa menjawab, Ia bungkam, Tetapi Mohi di telah berteriak, Kau tidak mau menerima budinya. Aku yang menerima budinya. Kami berdua juga dia yang telah menolong. Semua berkat N.I.O. Tai Hiap yang telah menggempur mundur pasukan pengawal Nilan Siu Kiat dan melukai tutuk. Baru kita bisa meloloskan diri. Ya aku pun tidak percaya kalau N.I.O. Hun Cong adalah matematik musuh, Tetapi mengapa kau telah menolong Putri Nilan Siu Kiatannya Hui Angkin tiba-tiba? Dan mengapa kau telah membantu dia membunuh dua orang pahlawan kami? Bing Lok menambahkan pertanyaan Hui Angkin. Segera tertampak air muka N.I.O. Hun Cong berubah menjadi kering dan dengan suara kerasia balas bertanya pada Hui Angkin. Hamaya, kau adalah wanita, aku hendak bertanya padamu, jika seumpama kau dipaksa dengan kekerasan oleh orang lain, kau melawan atau tidak? Nilan Siu Kiat adalah musuh kita, tetapi putrinya belum pernah bermusuhan dengan kita. Orang bawahan Bing Lok hendak melanggar dia dan telah terbunuh olehnya, mengapa kesalahan tersebut dipikulkan atas diriku? Dia adalah tawanan kami, mengapa tidak boleh diperbuat menurut kesukaan kami? Jawab Bing Lok. Justru itulah aku tidak setuju mempermainkan tawanan tidak sebagai manusia, sahut N.I.O. Hun Cong dengan lantang, seandainya orang kita yang tertawan musuh, lalu wanitanya diperkosa, diperbudak sesukanya, apakah kamu hendak meniru kera mereka? Kiranya kebiasaan menganggap tawanan adalah milik pihak yang mendapat kemenangan itu sudah turun-temurun ribuan tahun di antara suku-suku bangsa di Sinkiang, keruan perkataan N.I.O. Hun Cong telah membuat gempar mereka, segera keadaan menjadi riuh, di sana-sini terdengar bisikan-bisikan saling mempercakapkan soal ini. Lagi pula ia belum menjadi tawanan kamu, orangmu belum sempat turun tangan sudah lantas terbunuh olehnya, waktu itu dia malahan masih dalam keadaan sakit berat, kata N.I.O. Hun Cong pula dengan menyindir. Muka Hui Angkin kelihatan muram, tetapi tenang, tiba-tiba ia menepuk tangan meminta semua diam. Mengancam wanita dalam keadaan sakit, dosanya memang patut dihukum, ujar Hui Angkin. Tetapi N.I.O. Hun Cong, sebaliknya aku hendak bertanya kepadamu, kera bagaimana kau berkenalan dengan putri Nilan Siu Kiat dan mengapa kau melindungi dia? Menyesal, Hui Angkin, itu adalah urusan pribadiku, sahut N.I.O. Hun Cong dengan suara rendah, cukup apabila ia bukan musuh kita, mengapa aku tidak boleh bersahabat dengan dia? Terang dalam hatimu ada kepalsuan, bentak Bing Lok, Nilan Siu Kiat adalah musuh besar kita, sudah tentu putrinya juga bukan orang baik-baik, mana ada orang bersahabat dengan putrinya tetapi bermusuhan dengan ayahnya. N.I.O. Hun Cong, biarlah aku membuka kedokmu, aku lihat kau telah tergoda oleh kecantikan putrinya dan secara diam-diam telah menjadi tamu halusnya. Sesaat itu hati Hui Angkin seperti teriris iris, tetapi ia tidak buka suara, sedapat mungkin ia menahan kepedihan perasaannya. Sementara itu, semua orang telah berbisik-bisik pula, pandangan mereka dalam hal memberdakan orang baik atau busuk di antara pihak musuh, kebanyakan kepala-kepala suku itu masih belum mempunyai pandangan. Ya, aku pun mengetahui tindakanku ini bakal menimbulkan kecurigaan, kata Hun Cong pula dengan suara nyaring, sinar matanya mengerling seluruh ruangan, tetapi kira bagaimana agar supaya kamu tidak curiga. Aku mempunyai satu jalan, coba kalian setuju atau tidak? Silakan berbicara kata kepala suku dari Tahsan. Begini, aku dengar anak kesayangan kepala suku Kasak telah ditawan oleh Chow Chiaulem dan sampai kini belum dilepas kembali, aku bersedia merebut kembali anaknya dan menawan hidup-hidup Chow Chiaulem serta akanku bawa kemari kata N.Y.O. Hun Cong. Mendengar perkataan ini kepala suku Kasak matanya menjadi basah berkaca-kaca saking terharunya. N.Y.O. Hun Cong, aku toh tidak mencurigai dirimu, kau adalah talang punggung kami, aku tidak ingin kau pergi menghadapi bahaya sendiri, kata kepala suku itu dengan suara pelahan. Tetapi Bing Lok ternyata berkata lain, siapa yang tidak mengetahui Chow Chiaulem adalah sutemu, katanya, mana bisa kau pergi sendiri untuk menghadapi bahaya, sudah jelas kau bersekongkol dengan dia, menyuruh kau pergi sama saja dengan melepas harimau kembali ke gunung. Keruan amarah N.Y.O. Hun Cong memuncak karena tuduhan orang yang tidak-tidak ini, kedua tangannya ditepuk dan segera akan bertindak, namun tiba-tiba Huy Angkin telah bersuara mencegah. Kalian tentunya tidak akan mencurigai aku adalah metumeti musuh bukan kata Huy Angkin. Nah, sekarang aku pergi bersama dia, jika tidak bisa menangkap Chow Chiaulem, kami pun tak akan kembali, aku jamin dengan kepalaku bahwa N.Y.O. Hun Cong bukan metumeti musuh. Huy Angkin adalah Beng Chu atau ketua perserikatan dari suku-suku bangsa di daerah selatan, begitu perkataannya diucapkan, seluruh ruangan menjadi sunyi dan tidak seorang pun berani berdebat lagi. Malam kedua, Huy Angkin dan N.Y.O. Hun Cong telah berpakaian peranti jalan malam dan bersama-sama berangkat menyelidiki benteng musuh yang menjadi kedudukan Chow Chiaulem yang letaknya berapa pululi jauhnya. Sepanjang jalan Huy Angkin hanya bersungut dan tidak berkata-kata, beberapa kali N.Y.O. Hun Cong hendak menerangkan mengenai nilan Ming Huy, tetapi Huy Angkin hanya menarik muka dan menyahut, itukan urusan pribadimu, aku tidak boleh ikut campur, apa gunanya menceritakan padaku demikian ia berolok-olok. Huy Angkin, kata Hun Cong akhirnya, dengan hubunganmu dan aku, maka aku berlaku begitu sungguh-sungguh, aku tidak ingin bicara di hadapan orang-orang itu, bukan berarti tidak ingin membicarakan padamu, aku menganggap kau sebagai saudaraku yang paling dekat, jika kau tidak menolak aku pun bersedia menganggap kau sebagai GDNI kandungku. Betulkah itu? Aku tentu bersedia memanggil mi, C.N.A. Gai Kakak, cuma aku khawatir jangan-jangan setelah kau melihat Tachi lantas melupakan adik, ucap Huy Angkin dengan tertawa. Huy Angkin, biarlah aku mengatakan terus terang padamu, antara aku dengan nilan Ming Huy. Tanda petik. Belum habis perkataannya, tiba-tiba Huy Angkin telah menyambung, tiada hubungan yang istimewa, begitu bukan yang hendak kau katakan. Sudahlah, kau tidak usah mencoba menerangkan lebih jauh lagi, biarlah kita menawan C.C.L.M. lebih dulu. Hati N.I.O. Hun Cong seperti tertasuk-tusuk dan tak tahan karenanya sama sekali tidak ia duga bahwa Huy Angka, yang bisa percaya antara dirinya dengan nilan Ming Huy tiada sesuatu huangan istimewa, padahal dirinya malah sudah berhubungan suami istri dengan Ming Huy. Sebenarnya Hun Cong hendak menjelaskan, tetapi demi melihat Huy Angkin begitu percaya pada dirinya perkataan yang hendak diutarakan segera tertahan lagi. Ia pikir, jika sekarang ia menerangkan apa yang terjadi, ia khawatir Huy Angkin tidak tahan pukulan itu, sehingga tugas mereka bisa menjadi kacau dan urusan menangkap C.C.L.M. akan gagal. Biarlah sesudah urusan beres semua baru akan dijelaskan padanya. Kedua orang mempunyai kemahiran ilmu meringankan tubuh yang tinggi itu, belum habis percakapan mereka, benteng di mana C.C.L.M. berada sudah terlihat di depan, sesudah mereka berjanji dengan tanda-tanda, mereka lantas berbagi dua jurusan, satu arah selatan dan yang lain jurusan utara serta bersama-sama melayang naik ke atas benteng itu. Mereka berdua memang berilmu meringankan tubuh yang tinggi, mereka melayang dari rumah ke rumah dengan cepat. Tak seberapa lama mereka sudah sampai di gedung yang dituju. Baru Huy Angkin hendak melompat naik ke atas rumah itu, tidak terduga ada sambaran angin yang keras berbareng sesosok bayangan orang telah menubruk dari atas kepala Huy Angkin. Sama sekali Huy Angkin tidak menduga akan serangan itu, maka hampir saja terbacok, ia terkejut sekali, tidak sempat lagi melolos pedangnya, maka dengan cepat ia menggunakan gerakan sehinggiau Hwa Ahun, ia mencelat ke belakang menghindarkan diri dari serangan itu. Setelah mengawasi, baru ia tahu bahwa yang menerjangnya ternyata seorang Hwasyo tinggi besar, tangannya menggunggam golok. Huy Angkin balas merangsek, maka segera terdengar kreng-kreng, suara beradunya senjata, antara pedang pendek Hwi Angkin dan golok besar Hwasyo itu. Hwasyo itu tidak berhasil membacok, sebaliknya lawannya berputar cepat seperti kitiran, suara angin menyambar, dengan gerakan kuai bong Hwansin atau ular besar membalik tubuh, segera ia membabat pula ke pinggang Hwi Angkin. Hwi Angkin menjadi gusar sekali, cambuknya bersuara, sekali diayunkan, tangan Hwasyo itu sudah terbelit oleh pecutnya dan dibarengi dengan satu tarikan, tubuh Hwasyo yang besar seperti kerbau telah terseret maju. Ketika Hwasyo itu hendak berteriak, bahwa ketiaknya telah terkena tutukan, kiranya N.Y.O. Huncong dengan cepat telah memburu datang dan telah menutup jalan darahnya. Hwi Angkin masih hendak menusuk dengan pedangnya, tetapi tangannya keburu dicekal oleh N.Y.O. Huncong, nanti dulu kata pemudat titi, segera pedangnya ditodongkan di belakang leher Hwasyo itu. Apakah kau murid Tian Leong Siansu tanya Hwasyo itu? Bagaimana jika betul sahut Hwasyo itu dengan marah? Lima tahun yang lalu aku pernah diperintah oleh Suhu pergi menemui Tian Leong Siansu, jika dihitung kita masih sahabat, kata N.Y.O. Huncong, aku tidak akan mencelakai jiwamu. Lekas katakan pada kami, kamar yang mana tempat tinggal Hachangkun? Tian Leong Siansu yang dikatakan N.Y.O. Huncong itu adalah seorang Hwasyo atau lama besar dari Tibet, ilmu silatnya cukup tinggi dan mempunyai corak tersendiri. Ia menciptakan 126 rupa pukulan yang disebut Tian Leong Chiyo Hoat. Gerakan pedang dan goloknya pun terjelma dari pukulan itu dan mempunyai keistimewaan tersendiri. Tian Leong Siansu menerima murid di Tibet secara luas. Ia dengar ilmu silat dan ilmu pedang Hwi Bing Siansu menjagoi dunia persilatan. Ia lantas mengutus orang dan menantang hendak menjajal ilmu Hwi Bing Siansu. Waktu itu Huncong sedang akan menggabungkan diri dengan pasukan bangsa Kazak dan ada urusan hendak pergi ke Tibet untuk menghubungi rakyat Tibet di sana dan diajak bersama-sama melawan kekuasaan Boan Chiyo. Hwi Bing Siansu yang sudah sungkan turun gunung lantas memerintahkan N.Y.O. Huncong sekalian mampir mengunjungi Tian Leong. Sesudah Huncong dan Tian Leong Siansu saling berdebat tentang ilmu pedang ia baru mengerti walaupun Tian Leong Kiam Hoat mempunyai keistimewaan tersendiri tetapi masih banyak kelemahannya karena ia masih muda dan tak bisa berpikir panjang ia telah mengutarakan apa yang dipikirkannya Im sehingga Tian Leong Siansu merasa kurang senang segera dia menyuruh murid utamanya bertanding dengan N.Y.O. Huncong tetapi muridnya Im hanya bertahan beberapa jurus saja sudah dikalahkan oleh Huncong muridnya masih belum mau menerima begitu saja dan minta bertanding lagi dengan tangan tetapi juga tiada beberapa gebrakan sudah terkurung pula oleh pukulan tangan Huncong dan tak mampu bergerak lebih jauh walaupun Tian Leong Siansu angkuh dan tinggi hati tetapi ia pun bisa melihat dengan jelas ia tahu kemahiran Huncong bahkan masih di atas dirinya sendiri tentu tak usah bertanya lagi tentang ilmu Hoi Bing Siansu sesudah Im merasa keangkuhan dan kesombongannya lantas lenyap semua sebaliknya lantas mengusulkan berhubungan baik dan mengikat persahabatan yang kekal dengan N.Y.O. Huncong tentang kejadian ini murid-murid Tian Leong Siansu banyak yang mengetahui kala Im, Hwesho besar berjubah merah ini tidak mengenali orang tetapi setelah mendengar cerita Huncong tadi ia terperanjat apakah kau adalah N.Y.O. Tai Hiap tanyanya betul, aku adalah N.Y.O. Huncong sahut yang ditanya sambil menurunkan pedang dan memulihkan tutukan tadi aku adalah orang yang didatangkan oleh H.C.Y.O. Gun sebagai penjaga di sini tentu aku tidak bisa memberitahu padamu di mana ia berada karena kau adalah sahabat suhu biarlah aku tidak akan berteriak jika kau tidak suka, mau kau bunuh boleh lekas bunuhlah aku kata Hwesho atau lama itu mendengar ucapan itu diam-diam Huncong memuji lama ini sebagai laki-laki tulen baiklah kalau begitu katanya kemudian dengan tersenyum kepada Hwi Angkin mereka lantas menggunakan gerakan Pek Kho Jiong Tian atau burung bangau menjulang ke langit mereka melayang pergi lagi Hwi Angkin melihat ruangan-ruangan begitu banyak dan rumah berjajar ia lantas bertanya kepada kawannya gedung-gedung begini banyak seperti ini bagaimana kita bisa mencari kau tak usah khawatir aku ada akal ujar Huncong lantas ia mengeluarkan belerang dari kantongnya dan membakar belerang tersebut serta dilemparkan ke kandang kuda api lantas berkobar dengan cepat kuda-kuda ketakutan dan menerjang keluar dari kandang sementara imbarisan pengawal musuh pun sudah datang hendak menolong memadamkan api keadaan menjadi panik Huncong dan Hwi Angkin yang berpakaian malam hitam dari atas wuungan rumah mereka bisa melihat dengan jelas sekali mereka melihat ada satu orang tegap bangsa Boan yang mengenakan jubah kebesaran dengan lagak dan sikap yang kering sedang memberi petunjuk dan menenteramkan mereka supaya tidak ribut agaknya ia bisa mengatur dengan baik aku kenal dengan orang ini yang bernama Hahap Toh dia adalah salah satu panglima bawahan tutok panglima pemerintah Boan yang ada di Sinkiang kecuali Nilansiu Kiat dia ini terhitung yang paling pandai agaknya tidak salah kelihatannya kata Huncong setelah itu ia menarik Hwi Angkin berbareng mereka melayang turun ke bawah di bawah penerangan api obor mereka telah dapat terlihat segera di bawah terjadi suara teriakan yang ribut beberapa pengawal segera menerjang maju yang pertama memakai sepasang tameng berbentuk pet kua begitu berhadapan langsung menyerang dengan gerakan tok di Hwe Asan atau membelah gunung Hwe Asan ia telah membelah dari atas kepala Hwi Angkin Hwi Angkin ayun cambuknya hendak memberi pukulan balasan tidak taunya N.I.O. Huncong ternyata lebih cepat dari dia dari samping pedangnya sudah memotong sinar pedangnya berkelebar tubuh pengawal itu seketika terkurung menjadi dua di samping sana Hwi Angkin pun dengan cepat mengayun cambuknya dan pengawal yang kedua sudah terlempar ke gundukan api sebelah pedangnya bergerak pula dan pengawal ketiga pun tertusuk tembus ketiga pengawal itu sebenarnya adalah orang terkuat di kediaman Hwi Angkin itu kini tiada satu gebrakan satu persatu sudah tewas semua pengawal lainnya segera berlari bersebaran walaupun bagaimana tenangnya hahap toh kini pun menjadi gugup anak kepala suku kazak ada di mana lekas lepaskan dia bentak Hwi Angkin mengancam akan tetapi, pada saat itu juga tiba-tiba di antara sinar api yang berkobar itu berkelebat keluar satu orang N.Y.O. Hun Cong, inilah anak kepala suku kazak itu jika kau ada kemampuan rebutlah ini seluruh orang itu dengan gelap tertawa kau pengkhianat Chow Chow Lam dan perat Hwi Angkin pada orang itu yang ternyata bukan lain daripada Chow Chow Lam tanpa pikir lagi segera Hwi Angkin mengayun cambuknya tetapi Chow Chow Lam telah mendorong maju anak kepala suku kazak itu keruan Hwi Angkin lekas menarik kembali pecutnya dalam pada itu anak tanggung yang baru berusia belasan tahun itu sudah pucat ketakutan lepaskan dia, kalau tidak aku akan habisi jiwa Chiyang Kunmu ini lebih dulu bentak N.Y.O. Hun Cong Su Heng, kata Chow Chow Lam dengan cengar-cengir kau tak usah marah, kau lepaskan dulu Hwi Angkin nanti aku juga lepaskan anak ini amarah N.Y.O. Hun Cong bukan main tiba-tiba ia berteriak keras baik, kau terima ini berbareng itu ia melemparkan tubuh ha-hab toh ke arah Chow Chow Lam seperti melempar bola dengan tak terasa Chow Chow Lam mengulurkan kedua tangannya hendak menerima tetapi pada saat itu juga dengan satu suitan panjang dengan cepat Hun Cong telah menubruk ke arah Chow Chow Lam dengan satu gerak tipu TWI Jong Bong Buat atau membuka jendela memandang rembulan dengan pukulannya ia memaksa Chow Chow Lam mundur ke samping sedang tangan kirinya berbareng menarik anak muda itu Hwi Angkin tidak tinggal diam segera gadis ini melompat maju menyambut anak muda itu setelah Chow 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 Lam melepaskan ha-hab toh pedang Ye Uliong kiamnya segera dikeluarkan dengan gerak tipu kiam Chiam Min soap pedangnya segera ditusukan ke belakang punggung Hwi Angkin Hektometer, masih berani kau berlaku ganas bentak Hun Cong berbareng telah menusukan pedangnya ke pundak Chow Chow Lam dalam pada itu, tiba-tiba Chow Chow Lam berteriak Tian Bong Sian Su, lekas bantu aku lalu dengan sekuat tenaga ia menangkis serang sekan Hun Cong Hwi Angkin, kau boleh pergi dulu tunggu aku di luar benteng setelah ku tangkap pengkhianat ini segera akan ku susul seru Hun Cong setelah Chow Chow Lam berteriak tadi ternyata tidak ada sahutan sebaliknya serangan Hun Cong makin gencar saja Chow Chow Lam sudah tak berdaya menangkis lebih lama lagi dengan sekali lompatan ia bermaksud untuk melarikan diri akan tetapi gerakan N.Y.O Hun Cong laksana kerayang gesit sekali tangan kirinya menutup dan mengenai Sam Lihiat Chow Chow Lam hendak menghindar tetapi sudah tak keburu lagi walaupun tutukan Im tidak kena persis tetapi salah satu bahunya sudah mati kaku dengan sebelah tangannya Hun Cong segera merebut pedang Ye Uliong Kiam sambil membentak ikut aku berbareng tiga jarinya telah memijat dengan keras suratna di tangan Chow 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 Lam dan lantas ditarik meloncat ke atap rumah para pengawal pada kaget terkesima tiada satupun yang berani mengejar tidak lama kemudian Hun Cong sudah keluar dari benteng tiba-tiba terdengar di lapangan luas sana ada suara pertempuran yang ramai setelah ia perhatikan ternyata Hui Angkin yang tangan kanannya menyeret anak kepala suku Kazak dan hanya dengan cambuk di tangan kirinya sedang bertempur dengan seru melawan seorang Hwasyu Hwasyu In menggunakan sebatang pedang tindakannya menggeser menurut aturan Pahat Kua dan sedang merangsak Hui Angkin hingga gadis ini terpaksa hanya bisa menangkis saja demi nampak Hwasyu ini segera terdengar Chow Chow Lam berteriak lagi Tian Bong Sian Su N. Yeo Hun Cong berada di sini Tian Bong Sian Su adalah sute Tian Bong Sian Su ilmu pedangnya juga tinggi dahulu waktu mendengar N. Yeo Hun Cong telah mengalahkan Tian Leong hatinya tidak terima ia ingin sekali mencari Hun Cong untuk diajak bertanding karena ini ia telah ditarik kemari oleh Chow Chow Lam ha-ha toh melayani dia dengan hormat sekali 8. Waktu N. Yeo Hun Cong dan Hui Angkin berdua melompat turun tadi ia sebenarnya sudah berada di situ tetapi karena ia tidak kenal N. Yeo Hun Cong dan hanya melihat seorang pemuda sedang bertempur melawan Chow Chow Lam sedang seorang wanita muda telah menyeret seorang anak muda untuk kabur ia berpikir Chow 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 Lam yang berkepandaian tinggi tentu tidak menjadi soal melawan si pemuda ditambah pula suara-suara orang yang ramai hakikatnya ia tidak mendengar apa yang Chow Chow Lam teriakan padanya tadi tanpa pikir lagi ia lantas mengejar Hui Angkin ilmu meringankan tubuh Hui Angkin walaupun mempunyai keistimewaan sendiri dan di atas Tian Bong tetapi karena bertambah satu beban yakni membawa seorang anak akhirnya terkejar olehnya dan telah bertempur ratusan jurus Hui Angkin yang hanya bisa menggunakan satu tangan saja ternyata berbalik terdesak di bawah angin ketika mendadak Tian Bong Sian Su melihat Chow Lam diseret oleh N. Yeo Hun Cong seperti orang menuntun kambing ia menjadi terkejut sekali ia lepaskan Hui Angkin dan memapak Hun Cong dengan pedangnya lebih dulu N. Yeo Hun Cong dengan tatakannya yang keras membuat Chow Chow Lam tak bisa berkutik dengan demikian walaupun ia bisa melancarkan sendiri tutukan itu sedikitnya harus 6 jam lagi kau ini apa bukan Su Heng Chow Chow Lam tanya Tian Bong segera dengan terheran-heran Chow Chow Lam membawai tiga pemerintah boanjin menindas rakyat Sing Kiang, Tibet dan Mongolia mengapa kau bersedia membantu yang jahat supaya semakin jahat sahut T. Yeo Hun Cong cepat aku, Jut Kehlang, tidak mengurusi segala tetak bengek hanya mendengar dari Tian Leong Su Heng bahwa kau berani berdebat tentang ilmu pedang dengan kami itulah yang ingin ku jajal kata Tian Bong lagi ya, waktu itu aku masih terlalu muda dan kurang mengerti N. Yeo Hun Cong menerangkan sebenarnya Tian Leong Sian Su mempunyai ilmu pedang dan Chio Hoat yang hebat kami orang muda mana bisa menyelami begitu saja kau mau memberi pelajaran, itulah yang ku rasakan telah menghinakan kami kata Tian Bong menjengek Hwi Angkin menjadi jengkel melihat lagak dan perkataan Hoa Sio ini kontan ia pun balas menyindir kau ingin dia memberi pelajaran padamu sesungguhnya kau jangan mencari susah sendiri Tian Bong menjadi merah pada mukanya ia menjadi gusa sekali dan lantas berteriak N. Yeo Hun Cong, hati-hati terimalah serangan ini belum habis perkataannya satu tusukan pedang segera menuju ke dada N. Yeo Hun Cong Hun Cong berkelit menurut gaya serangan orang beruntun ia menghindari tiga kali serangan pedang lawan mengapa kau tak melolos pedangmu bentak Tian Bong mendongkol Wan P. Wee tidak berani menggerakkan senjata di hadapan Chian P. Wee kata N. Yeo Hun Cong dengan kedua tangannya diturunkan lurus ke lutut perkataannya kelihatan merendah tetapi sebenarnya sebaliknya Tian Bong menjadi besar pedangnya beruntun merangsek lagi dengan cepat kau berani pandang enteng padaku dan peratnya lagi N. Yeo Hun Cong berkelit semaunya ilmu pedang Tian Bong Sian Su walaupun liai, toh sedikit pun tidak dapat melukainya mengapa kau harus sungkan-sungkan padanya ujar Hui Ang Kin dari samping sebentar lagi jika ada pasukan Boan yang mengejar kemari bukankah kita akan menjadi tambah repot Hun Cong pikir omongan itu ada betulnya juga mendadak tubuhnya bergerak cepat kedua jarinya diulur mengarah pada kedua metu Tian Bong keruan Tian Bong terperanjat sekali pedangnya ditarik untuk menangkis tetapi bahunya telah terpukul oleh Hun Cong pedang panjangnya langsung jatuh ke tanah maaf, kata Hun Cong lantas ia mengempit tubuh Chow Chiaulem dan kabur dengan cepat bersama Hui Ang Kin maka kembalilah Tian Bong Sian Su ke Tibet dengan hati penuh rasa dendam sesudah N. Yeo Hun Cong dan Hui Ang Kin berangkat tadi para kepala suku lantas menyalakan lilin besar dan duduk berputar di dalam kemah kebanyakan kepala-kepala suku itu kuatir atas keselamatan Hui Ang Kin dan N. Yeo Hun Cong mana mereka mau pergi tidur hanya bingok seorang yang masih berbisik-bisik dengan begundalnya ia malah kuatir Hun Cong yang telah pergi itu akan kembali lagi kepala-kepala suku itu bercakap-cakap sepanjang malam tanpa terasa sudah jauh malam kepala suku Xin Jia telah menguap kenapa begitu tak berguna? kata kepala suku Tahsan menggoda malam ini kita semua tidur sedikitnya akan menunggu sampai besok pagi kepala suku Kazak menyetujuinya kemudian berkata ya, tetapi dikhawatirkan sampai pagi nanti mereka masih belum kembali karena anakku Yeari tak berguna harus membuat N. Yeo Tai Hiap dan Hamaya pergi menghadapi bahaya aku sesungguhnya merasa tak enak sekali ya, serdadu boan yang ribuan banyaknya berkumpul di suatu benteng kecil ditambah orang lihai seperti Chow Chiao Lem mereka berdua hendak pergi menolong dan menawan orang dengan masuk keluar benteng musuh sesukanya sesungguhnya adalah mimpi belaka kata Bing Lok menyindir sebaliknya aku kuatirin Yeo Hun Cong saat ini sudah bersekongkol dengan sutenya dan telah menahan Beng Chu kita karena olok-olok ini kepala suku Tahsan memandang hina kepada Bing Lok ia menjadi sangat mendongkol dan ketika ia hendak unjuk gigi tiba-tiba pintu kemah tersinkap dan Hui Angkin dengan tersenyum simpul telah melangkah masuk inilah putramu telah kembali sedikit pun tak kurang sesuatu apapun kami telah menyelesaikan tanggung jawab yang tadi diberikan kepada kami katanya sambil mendorong anak muda Im kepada kepala suku Kazak dan mana Nyeo Hun Cong tanya Bing Lok dengan cepat ketika tidak melihat Nyeo Hun Cong namun dari luar kemah terdengar Nyeo Hun Cong telah menyahut dan lantas melangkah masuk ia meletakkan Chow Chiaulem di tengah kemah selanjurnya ia tertawa terbahak-bahak syukurlah aku tidak sampai membuat kalian kecewa inilah Chow Chiaulem yang kalian kehendaki Im katanya kemudian dalam keadaan girang dan terharu kepala suku Kazak merangkul putranya air matanya mengalir deras berulang-ulang ia mengaturkan terima kasih pada Nyeo Hun Cong kepala suku Tahsan pun tidak ketinggalan mengacungkan jempolnya memuji sedang Hui Angkin terlihat gembira hanya Bing Lok sendiri yang mati kutu ia tak bisa berkata apa-apa lagi keparat Chow Chiaulem ini aku serahkan padamu kata Hun Cong pada kepala suku Kazak segera kepala suku Im memerintahkan orangnya meringkus Chow Chiaulem dengan rantai besi walaupun bagaimana tingginya kepandaian Chow Chiaulem kini ia tak akan bisa bergerak lagi menurut rencana pada malam kedua nanti sesudah mengumpulkan kepala-kepala suku lainnya akan diadakan upacara pembalasan sakit hati Chow Chiaulem akan dibuat sesajin sembah yang bagi pejuang-pejuang yang telah menjadi korbannya sesudah N.Y.O. Hun Cong dan Hui Angkin melaksanakan tugas semalaman kini mereka pun sudah merasa lelah sekali sesudah mereka minum sedikit susu kuda lantas pergi mengasuh sebelum mereka berpamitan diam-diam Hui Angkin berkata pada N.Y.O. Hun Cong dengan tersenyum sampai ketemu besok kita bicarakan dengan baik N.Y.O. Hun Cong hanya manggut-manggut dengan masgul kenapa kau masih tidak bergembira kata Hui Angkin pula dengan tertawa kalau ada omongan apa-apa besok bisa kau katakan dengan baik-baik jika kau ada permintaan apa-apa akan kuhaluskan semuanya untukmu setelah berkata begitu kembali ia tertawa lagi Hui Angkin mengira bahwa besok N.Y.O. Hun Cong pasti akan mengutarakan semua isi hatinya mengutarakan rasa cinta padanya maka malam ini ia bahkan sudah akan membayangkan akan bermimpi yang muluk-muluk esok paganya N.Y.O. Hun Cong telah dibangunkan oleh penjaga katanya ada orang yang mencarinya N.Y.O. Hun Cong mengenakan pakaiannya dan bangun sementara itu kepala suku Kasak telah membawa masuk seorang lelaki setengah umur ha Sin Leong Chu kiranya adalah kau panggilan N.Y.O. Hun Cong bagaimana kau bisa sampai di sini Sin Leong Chu adalah murid Toh Yit Heng ia sebenarnya adalah putra seorang penggembala Kazak setelah berguru pada Toh Yit Heng ia telah belajar dengan sungguh-sungguh dan tidak mempedulikan segala persoalan di luar terhadap ilmu pedang dan pukulan dari golongannya boleh dikatakan sudah memperoleh seluruh ilmu dan kepandayan gurunya sewaktu di Tian San ia dan N.Y.O. Hun Cong serta C.O. Heng sering berkumpul bersama hanya wataknya agak aneh dengan Hun Cong ia tidak begitu cocok sebaliknya dengan C.O. Heng ia bisa lebih akur ketiga orang ini sering merundingkan bersama soal ilmu silat dan saling memanggil sebagai saudara Sin Leong Chu dengan kepala suku Kazak sebenarnya memang kenal kepala suku itu sangat girang dan bangga sekali bahwa di antara sukunya terdapat seorang yang menjadi murid salah satu jagoan dari Bu Tong Pei setelah bertemu N.Y.O. Hun Cong dengan memutar biji matanya yang aneh Sin Leong Chu lantas bertanya bagaimana dengan guruku tahukah tahukah kau kemana perginya mengapa beberapa hari ini aku selalu ditanya orang mengenai gurumu itu sahut Hun Cong dengan tertawa P.K.O. Atmoli bertanya soal gurumu padaku kini kau juga menanyakan gurumu padaku itulah karena aku juga telah bertemu P.K.O. Atmoli si siluman tua itu aku kemudian kemari untuk menanyai kau kata Sin Leong Chu lagi aku bertanya keadaan suhu pada P.K.O. Atmoli tetapi dia malah telah memberiku satu tendangan sehingga aku terjungkal kemudian ia berkata pula dengan menyindir kau boleh pergi dan bertanya kepada murid Huy Bing Sian Su N.Y.O. Hun Cong siapa sudi mengurus suhumu hektometer dia mengatakan tidak mengurus tetapi ia telah memaksa suhuku hingga tidak tahan berdiam lebih lama lagi di Tian San hektometer jika dia berani mencelakai guruku walaupun kepandayan kurendah aku akan berlatih beberapa puluh tahun lagi untuk menuntut balas kau tak usah khawatir P.K.O. Atmoli tak nanti akan mencelakai suhumu kata N.Y.O. Hun Cong tertawa suhumu sebenarnya sudah bertemu juga denganku tetapi sedikitpun aku tidak mengetahui bagaimana keadaannya sekarang lalu ia menceritakan dengan jelas apa yang terjadi pada saat bertemu dengan Toh Yit Heng meski harus mengelilingi seluruh padang rumput ini harus tetap kutemukan suhau kata Sin Leong Chu dengan mati merah sebab masih ada beberapa jurus ilmu pedang yang belum aku pelajari hanya sayang aku tidak mendapatkan sebatang pedang yang bagus sehabis berkata begitu ia lalu mengamat-amati kedua batang pedang yang menggantung di pinggang Hun Cong sayang kedua pedang ini semua adalah pusaka guruku kalau tidak diberikan padamu satu juga tidak menjadi soal ujar Hun Cong dengan tertawa aku hanya merasa aneh mengapa kau membawa dua batang pedang aku bukannya menginginkan barangmu kata Sin Leong Chu kedua kedua pedang ini apakah masih belum kau kenali kata Hun Cong yang satu ini adalah pedang Kutoan Giyok sedang yang lain adalah Ye Uliong Kiam milik Chow Chiaulem sewaktu di Tiansan kau tentu sudah pernah melihatnya mengapa pedangnya bisa berada di tangan mu dengan mengerling matu yang aneh suteku yang tak berverguna ini telah menyerah pada tentara Buan dan banyak berbuat kejahatan sehingga aku telah menawannya tutur Hun Cong dengan wajah Mas Gul betul apa yang dikatakannya tiba-tiba kepala suku kasak menyeletuk maka kini kami akan membuat upacara pembalasan sakit hati harap kau tinggal di sini dulu untuk menyaksikan keramaian ha Su Heng menawan Sute ini sungguh suatu hal aneh di kalangan persilatan kata Sin Leong Chu pada saat im tiba-tiba Nyeo Hun Cong teringat sesuatu kau masih akan kembali ke Tian San bukan tanyanya kemudian Sin Leong Chu memanggutkan kepalanya tentu aku akan kembali ke sana sahurnya aku akan pergi mencari Su Hu dulu sesudah aku ketemukan lantas kembali ke sana bersama dia jika tidak ketemu aku pun akan kembali dulu sekaligus untuk berpamitan pada Hui Bing Su Pek baru kemudian ku akan pergi mencari dia lagi karena itu Hun Cong lantas melepaskan pedang Chiao Lem Yeu Leong Kiam dan diserahkan kepada Sin Leong Chu ini adalah salah satu diantara pedang pusaka gunung kami Hun Cong berpesan padanya barang ini tidak boleh terjatuh ke tangan orang lain aku sementara mengembara ke timur dan ke barat tanpa ada ketentuan mati atau hidup aku pun tidak tahu kapan baru bisa kembali ketian san juga tak tahu kapan akan menemui ajal aku hanya minta tolong kasuka menyerahkan kembali pedang ini pada suhuku berbareng memintakan maaf padanya bahwa Chow Chiao Lem telah melanggar larangan besar dari perguruan aku tidak keburu memberi tau pada suhu tetapi telah lebih dulu mengambil tindakan sendiri Sin Leong Chu menerima pedang pusaka itu tangannya agak gemetaran sementara Im di luar telah ada orang melapor lagi kali ini adalah pesuruh Huy Angkin yang berkata pada N.Y.O. Huncong N.Y.O. Tai Hiap dipersilahkan datang pada Hamaya Xochia sebenarnya Sin Leong Chu pun berpikir hendak mohon diri tetapi oleh kepala suku kazak itu ia ditahan terus kau telah lama meninggalkan kampung halaman kita banyak urusan yang sudah tak kau pahami lagi katanya pada Sin Leong Chu bangsa kita sedang mendapat perlakuan sewenang-wenang dari orang lain ada baiknya kalau kau tinggal beberapa hari lagi untuk bercakap-cakap dengan keluarga kita di sini maka Sin Leong Chu pun menyatakan setuju sedang Huncong lantas keluar menuju perkemahan Huy Angkin kau ada hubungan apakah dengan Huy Angkin Xochia tanya Sin Leong Chu yang merasa heran Hamaya Xochia adalah pahlawan wanita yang tersohor dari daerah selatan Huy Angkin sungguh mereka merupakan pasangan yang setimpal kata kepala suku kazak dengan tertawa Liyong Chu bagaimana kau sampai tidak mengenal nama Huy Angkin yang telah tersohor tetapi Sin Liyong Chu hanya menjeleng gelengkan kepalanya dalam usia 23 tahun aku sudah naik gunung dan tinggal di Tian San sudah hampir 20 tahun lebih bagaimana aku bisa mengetahui di padang rumput sini telah muncul seorang pahlawan wanita katanya kemudian kabarnya dia adalah murid Pek Khoat Molit tutur kepala suku itu lagi Pek Khoat Molit telah mengejar buruku tetapi selamanya ia tak pernah membawa serta muridnya dari mana aku bisa mengetahui dia itu Huy Angkin atau Huy lagi dengan gemas Hektometer murid Pek Khoat Molit aku kira dia pun bukan seorang yang baik kepala suku kazak berkerut kening demi mendengar perkataan Sin Leong Cu ini kau telah mencurahkan seluruh pikiranmu buat belajar itulah hal yang bagus sekali tetapi terhadap urusan di luar sedikit pun kau tidak pernah bertanya dan tidak mau tahu hal itu nanti akan membuat susah bisa membedakan antara yang benar dan yang salah tidak jelas antara putih dan hitam kau harus berlaku hati-hati dan jangan tertipu Hui Angkin adalah ketua perserikatan suku-suku bangsa di daerah selatan sini ia bertempur melawan musuh dengan gagah berani semua orang memuji dia bagaimana mungkin dia bisa menjadi orang yang busuk mendapat Tomelan ini Sin Leong Cu menjadi kurang senang adalah orang yang lebih tua dan sangat dihormati maka ia tidak enak untuk mendebatnya kebetulan waktu itu telah ada orang yang datang memanggil kepala suku maka orang tua ini lantas berkata lagi dalam dua hari ini aku repot sekali dengan berbagai macam urusan kau toh orang sendiri kau boleh pergi melihat-lihat dan berbincang dengan saudara-saudara kita di sini aku terpaksa tidak menemanimu sementara itu N.Y.O. Hun Chong yang dipanggil Hui Angkin telah sampai di perkemahannya gadis ini mengajak Hun Chong sarapan pagi di tempatnya dan kemudian menarik dia pergi jalan-jalan di padang rumput suasana pagi di padang rumput sangat menarik sinar matahari terang-benderang rumput menghijau masih basah oleh embun pagi bagaikan butiran mutiara seperti seorang gadis yang habis bersolek dengan mukanya yang berseri-seri sedang tersenyum sungguh cantik dan molek sekali perasaan Hui Angkin waktu itu sedang gembira ia bersandar di bahu Hun Chong sambil bernyanyi-nyanyi kecil tetapi sebaliknya hati N.Y.O. Hun Chong bergolak seperti ombak mendampar suara nyanyian yang merdu sama sekali tidak ia dengarkan lagi sesudah Hui Angkin menyanyikan beberapa buah lagu populer dari padang rumput ketika dilihat N.Y.O. Hun Chong seperti sedang memikirkan sesuatu ia telah menarik tangannya Hun Chong tegurnya katakanlah sekarang juga apa yang hendak kau ucapkan walaupun kita berkumpul belum begitu lama tetapi hubungan kita sudah sangat baik betul tidak kata-kataku ini malam kemarin kau bilang hendak menganggap aku sebagai adik kandung perempuanmu kalau begitu perasaan Seng kakak seharusnya biarlah adik juga ikut mengetahuinya Hun Chong mungkin kau tidak tahu bahwa sejak pertempuran yang ganduh di padang rumput itu dan berpencar denganmu aku telah merasa kesepian hatiku selalu terkenang padamu tergetar hati N.Y.O. Hun Chong ia menggigit bibirnya dengan menahan perasaan Hamaya kau adalah adikku yang paling baik selama hidup aku akan menganggap kau sebagai adikku yang paling baik demikian sahurnya selain adik apa sudah bukan apa-apa lagi tanya Huy Angkin mendesak dengan senyum simpul ya betul hanya antara kakak dan adik saja sahut N.Y.O. Hun Chong memanggut melihat pemuda ini berkata dengan sungguh-sungguh dan dari air mukanya kelihatan ada perasaan yang aneh dan menderita Huy Angkin terkejut sekali Hun Chong apa yang kau katakan apakah kau telah mempunyai seorang gadis yang lain tanyanya cepat ya jawab N.Y.O. Hun Chong dengan memanggut kepala sebelum bertemu denganmu aku telah bertemu dengan seorang gadis yang lain ia adalah tanda petik la adalah putri Nilansyu kelihat bukan Huy Angkin memotong dengan suara agak gemetar ya jawab pula N.Y.O. Hun Chong sambil menggigit bibir lebih kencang karena jawaban ini muka Huy Angkin seketika berubah muram seperti udara yang tadinya terang mendadak tertutup oleh awan mendung ia tidak berkata lagi ia coba menahan mengalirnya air mata adatnya yang keras dan hati yang halus dari seorang gadis yang pias mara telah bergolak dengan hebat sesaat itu pikirannya menjadi sangat kalut selama hidupnya tak pernah ia merasakan pukulan yang begitu hebat sekalipun musuhnya yang paling buas tidak mungkin membuat hancur hatinya seperti apa yang ia terima dari N.Y.O. Hun Chong sekarang ini akhirnya lahirnya harus meyerah kepada batinnya yang keras ia menutup mukanya dan meratap hektometer ternyata benar perkataan Bing Lok kau sungguh telah mencintai putri musuh ya memang betul Hwi Angkin ia telah menjadi istriku kata Hun Chong pula dengan hati cemas N.Y.O. Hun Chong kau telah berbuat salah seru Hwi Angkin tiba-tiba karena seluruh tubuh N.Y.O. Hun Chong gemetar tiba-tiba bayangan Nilan Ming Hwi muncul dalam ingatannya gadis him begitu halus begitu agung dan begitu menggiurkan Nilan Ming Hwi serupa dengan rumput kecil yang ada di padang rumput dan memerlukan perlindungannya tetapi Hwi Angkin kata N.Y.O. Hun Chong kemudian dengan suara memprotes ia adalah seorang gadis yang baik dan berhati lembut aku kira ia pun akan menganggapmu sebagai tacinya sukalah kau pun menganggap dia sebagai adikmu namun sekonyong-konyong Hwi Angkin membalikan tubuh terus berlari kembali menuju ke jalan ketika mereka datang tadi air mata si gadis sudah menetes turun ia tidak ingin N.Y.O. Hun Chong melihat air matanya dan mengetahui kelemahan perasaannya walaupun N.Y.O. Hun Chong adalah orang yang paling dia cintai perbuatan Hwi Angkin yang tiba-tiba Im telah membuat N.Y.O. Hun Chong tidak berdaya menarik tubuh gadis itu juga tidak enak tidak menarik pun salah ia coba menenangkan semangatnya dan lantas berlari mengejar Hwi Angkin adikku yang baik harap tunggu dulu tunggu dulu ia berteriak memanggil akan tetapi Hwi Angkin masih terus berlari sambil menangis pikiran N.Y.O. Hun Chong waktu Im sudah kalut sekali dan hanya berlari mengikut di belakang Hwi Angkin secara tak sadar pada saat itu juga tiba-tiba dari depan sana telah menerjang datang beberapa penunggang kuda dengan cepat dan berteriak dengan ramainya N.Y.O. Tai Hiap Hwi Angkin apa belum tahukah kalian tidak usah kalian kembali ke sana kejarlah kejurusan barat daya Chow Chiaulem dan Sin Leong Chou telah kabur mendengar teriakan yang ramai ini N.Y.O. Hun Chong terkejut sekali pikirannya segera tersadar dari kekusutan secepat kilat ia mencemplak seekor kuda dan lantas dipecut mengejar bagaikan terbang di atas kuda ia masih sempat berseru hamaya bantulah aku lekas kejar dan tangkap kembali pengkhianat itu Hwi Angkin diam saja tidak menyahut tetapi ia pun segera mencemplak seekor kuda dan ikut mengudak di atas padang rumput yang luas terlihat empat penunggang kuda berkejaran dengan cepat sekejap sekejap yang lainnya sudah tertinggal jauh Nyeo Hun Chong berjajar dengan kuda Hwi Angkin tetapi sama sekali Hwi Angkin tidak memandang diri pemuda ini tidak lama kemudian kedua penunggang kuda di depan sana sudah mulai terlihat kedua penunggang kuda tersebut adalah Sin Leong Chud dan Chow Chow Lam Hun Chong mengempitkan kedua kakinya dengan kencang di atas perut kuda sehingga berlari lebih cepat lagi ia berpaling dan berseru pada Hwi Angkin sebentar lagi kau cegat Sin Leong Chud tetapi jangan mencelakai jiwanya sedangkan aku pergi menangkap Chow Chow Lam katanya Hwi Angkin masih dam saja tidak menyaut sementara itu kuda Nyeo Hun Chong sudah berada di muka kelihatan segera sudah bisa mencapai kedua penunggang kuda yang berada di depannya itu tiba-tiba dari depan sana berlari dengan cepat dua orang penunggang kuda lagi belum sempat Nyeo Hun Chong melihat jelas siapa kedua orang yang mendatanginya im tiba-tiba terdengar Sin Leong Chud berseru memanggil Su Sioko bantulah menahan mereka mereka hendak mencelakai kami mendadak Nyeo Hun Chong mengendalikan tali kudanya ketika itu kedua penunggang kuda pun sudah datang mendekat kedua penunggang ternyata adalah dua orang tosu atau imam masing-masing tangannya memegang sebatang pedang panjang yang mengkilap ketika Nyeo Hun Chong hendak berkata di belakangnya ternyata Hui Angkin dengan cepat sudah menerobos datang kau pernah apanya Pek Hoat Molly bentak salah seorang tosu tua yang memakai tudung kuning dengan tiba-tiba Hui Angkin yang memang sedang mendongkol pikirannya sejak tadi tanpa menjawab lagi mendadak cambuknya telah memecut kamu mengapa menghalangi aku kamu malahan berani menyebut nama guruku dengan tidak hormat dan peratnya dengan gusar atas jawaban ini kedua tosuim saling pandang dan kemudian berteriak ha akhirnya ketemu juga biarlah toaya membereskan kalian berdua siluman kecil ini dulu baru kemudian pergi mencari gurunya habis berkata pedang mereka diacungkan dari dua jurusan segera mereka menyerang sinar pedang bergemer depan dengan cepat serangannya ternyata tipu pukulan yang berbahaya hai ada perkara apa berbicara lebih dulu seru huncong cepat sambil menghindar dari serangan orang yang membabi buta siapa sudi berbicara dengan kau bentak pula tosu itu pedangnya terus menyerang dengan cepat dan beruntun tiga kali ternyata tipu serangannya adalah kiam ho at yang paling lihai dari golongan butong hei walaupun nyeo huncong dapat menduga asal lusul mereka tetapi pertandingan antara jago silat mati atau hidup hanya tergantung dalam sekejap metu saja maka ia tidak berani gegabah ia harus mencurahkan sepenuh perhatiannya untuk mengawasi setiap gerak gerik musuh tiap serangan imam itu ternyata sangat lihai sedang keuletannya lebih-lebih selama hidup belum pernah dialami nyeo huncong terpaksa nyeo huncong harus mengeluarkan honto kiam ho at yang merupakan bagian dari tiansan kiam ho at serangan pedang pedangnya begitu dilancarkan langsung sinar mengkilapnya berkilauan sebatang pedang segera menjelma seperti beberapa puluh batang di waktu cepat permainan pedangnya seperti arus air yang mengombak ke angkasa dan sinar perak berterbangan beratus ribu bintik-bintik kembaran turun akan tetapi tosu itu ternyata sangat liha juga pedangnya tidak cepat pula tidak lambat sinar pedangnya hanya melingkar seperti membentuk satu pagar tembaga dan tembok besi di depan nyeo huncong ujung pedang huncong sampai dimana saja tentu terbentur balik oleh suatu kekuatan dalam yang luar biasa besarnya honto kiam ho at yang dimainkan selekasnya sudah akan habis jurusnya tetapi ia masih belum dapat mendesak mundur musuh dalam kerepotannya huncong masih mencoba memandang ke pihak hui angkin gadis ini kelihatan sudah kerepotan sampai rambutnya bersebaran tak teratur pecut panjangnya hanya berayun tak keruan dan pedangnya berputar-putar tanpa tujuan agaknya sudah tak tahan lebih lama lagi huncong menjadi khawatir sekali lekas ia mengeluarkan seluruh ilmu pedang tiansan yang paling lihai dan menyerang secepat kilat melihat permainan nio huncong yang hebat tosu itu bersuara dengan penuh keheranan akan tetapi ia tetap terus mempertahankan diri pedangnya menyambar naik turun kadang-kadang malahan pedang nio huncong tertangkis ke samping nio huncong sudah mandik ringat tetapi tetap masih tidak dapat melepaskan diri huncong yang telah menguasai tiansan kiam hoat sebenarnya sudah sulit dicari tandingannya ilmu pedangnya sungguh sangat lihai dan kalau dibandingkan dengan ilmu pedang tosu itu tentu jauh lebih bagus tetapi kalau soal keuletan sebaliknya ia masih kalah jauh maka ia berbalik berada di bawah angin sementara itu di lain pihak hui angkin sudah dalam keadaan lelah letih dan kelihatannya segera akan menjadi pecundang hun chong tidak berdaya ketika ia hendak menggunakan serangan yang paling lihai untuk mengadu jiwa dengan tosu tua itu tiba-tiba tosu tua ini sudah melompat keluar dari kalangan pertempuran berhenti berhenti dulu teriaknya tiba-tiba nyeo hun chong menarik pedangnya dan dilintangkan di dadanya ia melihat kejurusan hui angkin kelihatan gadis ini sudah tersengal sengal napasnya dan juga sudah melompat keluar dari kalangan sute kedua orang ini sudah ku ketahui sedikit asal usulnya kata tosu tua yang bertanding melawan nyeo hun chong impada kawannya tidak salah memang juga sudah ku ketahui sedikit asal usulnya ia mempunyai ilmu silat yang khas dan menandakan betul adalah ajaran pek koat molly mereka tidak membohongi kita dan kalau sudah terang mereka adalah murid pek koat molly mengapa suheng berhenti sampai di sini sahut tosu yang melawan hui angkin tadi kemudian imam tua berhidung kuning im mendadak tertawa sambil mendungak ke atas sudah lama aku mendengar tiansan kiam hoat tiada bandingannya di kolong langit kini terbukti memang tidak salah lagi hai kau pernah apanya hui bing si tanyanya dengan suara nyaring imam tua yang sudah mumpuni dengan ilmu pedangnya yang sudah terlatih puluhan tahun lamanya dan adalah jagoan kelas satu dari butong pei ternyata harus bergebrak begitu lama dengan ny ho hong chong yang masih begitu muda jidatnya sendiri sampai berkeringat tentu saja ia terperanjat dan heran sekali hui bing si an su adalah guruku maaf numpang tanya siapakah gelar suci lo ciam puasa hut hong chong kemudian dengan hormat kalau kau adalah murid hui bing mengapa berbalik membela murid pek kho at mo li bentak to su di sebelah sana dengan tiba-tiba aku tidak memandang pihak manapun jawab nye ho hong chong dengan lantang li hiong ini adalah ketua dari perserikatan suku-suku bangsa di sim yang selatan sini ialah hwi angkin li yang hiong yang namanya tersohor di seluruh padang rumput mengapa aku tidak boleh membantunya oh kiranya jagoan wanita ini adalah hwi angkin sungguh tidak nyana ia adalah murid pek kho at mo li ujar to su tu im agak tercengang aku memang adalah murid pek kho at mo li pahlawan pahlawan yang berada di daerah luar sini siapa yang tidak mengetahui sahut hui angkin dengan lagak agak congkak ada apa dengan buruku ia adalah ahli pedang kelas 1 di kalangan persilatan perbuatan memalukan apakah yang telah diperbuatnya sehingga membuat para lociampu begitu busar li hiong maafkanlah kami kata to su tua tadi yang kini lagu suaranya sudah berubah menjadi halus perkara ini panjang ceritanya aku sepatutnya tidak ingin mengutuk nama gurumu di hadapanmu tetapi kau masih terlalu muda banyak urusan yang belum kau ketahui kau boleh pergi melawan tentara buan dan menjalankan tugasmu yang mulia untuk ini kami tentu membantu kau dan tidak nanti merintangi hanya saja jika kau menuruti perintah gurumu pergi menindas murid keponakanku itulah yang kami tidak bisa biarkan kalau begitu kiranya kedua toti yang adalah susyok toh tay hiap tanya hun chong terperanjat betul sahut kedua toh suim dengan memanggut jika diurutkan ternyata nyeo hun chong masih lebih rendah dua tingkat maka lekas ya memberi hormat pada kedua orang tua ini kami dengan hui bing semua adalah sahabat yang sudah turun temurun kata toh su tua lagi masing-masing mempunyai hubungan yang khusus kami menganggap gurumu dari tingkatan yang sama tetapi karena ia menghormati sutip kami yang pernah mengetuai satu golongan persilatan maka ia juga menganggap kedudukannya setingkat kalau kau hendak mengurutkan secara adat maka biarlah kau menyebut aku sebagai susok juga maafkanlah aku kata nyeo hun chong sambil memberi hormat lagi perasaannya pun penuh rasa heran tetapi ia tak berani bertanya kiranya kedua imam ini baru datang dari sujuan maka mereka tidak mengetahui seluk beluk hui angkin sedang diri toh it heng asalnya adalah dari kaum bangsawan belakangan ia telah menjadi ciang bun atau ketua butong pay tapi diatasnya masih ada lagi 4 orang susok atau paman guru kepandaian it heng lebih rendah sedikit daripada ji susoknya yakni to su yang bertanding dengan nyeo hun chong tadi yang bernama oe yap to jin kepandaian ji susoknya ini jauh lebih tangguh daripada susok yang lain yang bertanding dengan hui angkin tadi adalah si susok yang bernama pek ciok to jin mengenai diri pek koat mo li ia asalnya adalah seorang begal besar dari daerah sujuan kedekatannya dengan toh it heng sebenarnya adalah hubungan percintaan yang sudah dekat pada pernikahan akan tetapi para susoknya menganggap butong pay adalah salah satu aliran yang bersih dalam kalangan persilatan toh it heng adalah orang pilihan di dalam golongan mereka dan baru saja menerima jabatan sebagai ciang bun atau ketua maka tidak pantas mendapatkan jodoh seorang begal perempuan pada masa itu, soal perjodohan masih harus menurut kepada keputusan orang tua toh it heng yang sudah piatu dengan sendirinya harus menurut pada perkataan para susoknya karena rintangan inilah yang telah membuatnya sangat menderita dan penuh kemas bulan sebenarnya, soalnya bukan sudah tak dapat diperbaiki lagi tak terduga pek coat mo li yang berwatak keras sekali dengan amarahnya ia telah mengeluruk kebutong san dan bergebrak dengan susok toh it heng waktu itu, oei yap to jin dan pek ciok to jin justru tidak berada di situ toh it heng masih mempunyai dua susok yang lain yaitu ang hun to jin dan jing sui to jin mereka lah yang telah mengerubuti pek coat mo li beserta enam murid mereka yang tertua pek coat mo li yang sendirian melawan delapan jago dari butong pay ternyata telah dapat melukai ang hun to jin sebaliknya ia pun terluka oleh pedang jing sui to jin kedua pihak sama-sama ada yang mengalami luka pek coat mo li yang telah patah hati dalam soal asmara mengerti tidak dapat menetap terus di daerah sujuan lagi maka jauh-jauh ia telah datang ke tiansan dan menyembunyikan diri di sana dan rambutnya dalam semalaman telah berubah menjadi putih semua maka orang lantas menyebut dirinya pek coat mo li atau si iblis perempuan berambut putih toh it heng yang juga mengalami pukulan batin begitu hebat ia pun menjadi putus asa tiba-tiba ia meninggalkan kewajibannya sebagai ciang bun dan menyusul ke daerah perbatasan tetapi pek coat mo li yang telah salah paham padanya disamping cinta juga benci maka mereka susah diakurkan kembali selama beberapa puluh tahun ini, kedua orang ini selalu dalam keadaan yang bertentangan dan berlainan jurusan belakangan bahkan pek coat mo li mengira toh it heng telah bermain cinta dengan murid perempuan oeyap tojin yang bernama olok hawa dari cemburu menjadi gusar dan hendak mengusir mereka keluar dari daerah sing kiang toh it heng yang mengetahui watak pek coat mo li yang cukup ganas ia menjadi kuatir olok hawa dicelakai maka cepat ia mengantar olok hawa keluar dari daerah sing kiang tidak terduga oeyap tojin yang entah mendapat kabar dari mana jauh-jauh ia telah datang menyusul di waktu masih kecil sin leong chu pernah bertemu sekali dengan oeyap tojin dengan kedatangan mereka yang secara kebetulan ini justru telah menghindarkan bahaya bagi diri sin leong chu dan cho chiao lem berdua kembali tentang hui angkin setelah mendengar perkataan oeyap tojin tadi ia menjadi gusar hektometer kamu masih berkata membantu aku melawan tentara boan tetapi metu metu musuh justru telah lolos karena kamu katanya sengit keruan oeyap tojin terperanjat sekali mendengar dampratan itu apa tanyanya cepat sin leong chu adalah metu metu musuh ah, mana mungkin walaupun aku tidak berada di tiansan tetapi pernah juga mendengar murid tohit heng ini selalu belajar dengan baik dan sungguh-sungguh bagaimana ia bisa membantu pemerintah boanjing sin toako mungkin tidak tetapi maafkan kalau tecu harus berterus terang ia biasanya terlalu ceroboh mungkin ia sudah kena hasutan cho chiao lem dan telah membebaskan dirinya yang telah kami tawan dan lantes kabur bersama kata nyeo huncong cho chiao lem yang mana tanya oeyap tojin cho chiao lem adalah tecu punya sute yang tak berverguna itu sahut huncong ia telah mengkhianati sumpah perguruan dan menyerah pada pihak boan untuk terbuat sewenang-wenang kemarin malam telah tertangkap oleh tecu tetapi paginya telah terlepas dan kini sudah melarikan diri karena keterangan ini lantas oeyap tojin ketok-ketok batok kepala sendiri ya, ya, memang aku si tua bangka ini yang ceroboh katanya berulang-ulang baiklah begini saja kalau kami ketemukan tohit heng kami akan meminta dia memberi ajaran dan hukuman yang setimpal pada sin leong chu sedang mengenai cho chiao lem karena ia bukan orang golonganku maka kami tidak pantas mengurusi dia sementara itu, sin leong chu dan cho chiao lem sudah pergi terlalu jauh hendak mengejar pun sudah tak keburu lagi maka terpaksa N.I.O. Huncong dan Hui Angkin berpamitan pada oeyap tojin dan pek ciok tojin kembali ke perkemahan bangsa kazaksana sepanjang jalan N.I.O. Huncong mencoba mengajak Hui Angkin bercakap-cakap tetapi Hui Angkin tidak menyahut dan tidak menggubris karena tidak tahan lagi N.I.O. Huncong telah mengalirkan air mata Hui Angkin, kata Huncong dengan sungguh-sungguh anggaplah aku telah mengecewakan maksud baikmu tetapi kita masih harus melawan tentara buan bersama tidak diduganya, perkataannya itu makin menambah kegusaran Hui Angkin N.I.O. Huncong, sahurnya dengan gemas siapa yang memikirkan dirimu kau pandang aku Hui Angkin sebegitu rendah dan harus tetap mengikutimu hektometer akhirnya ia mencengek habis berkata beruntun ia memecut kudanya terus dilarikan kembali ke arah datangnya tadi Huncong tertegun dan tak berani buka suara lagi setelah sampai di perkemahan lebih dulu N.I.O. Huncong menemui kepala suku kazak dan meminta maaf menceritakan pengalamannya Cukuplah, kata kepala suku itu sambil tertawa Chow Chow Lem dapat lolos Hal ini walaupun sangat disayangkan tetapi kalau kau tetap bersama kami apakah masih khawatir tidak dapat menangkap dia lagi? Pihak yang benar pasti menang Tuhan melindungi kita musuh dan kaum pengkhianat pasti tidak akan mendapat pengampunan sekarang boleh kau pergi istirahat dulu Dengan perasaan penuh kemas bulan setelah kembali ke dalam kemah Huncong tidak pergi mencari Hui Angkin Pada besok paginya kepada suku kazak tiba-tiba menerobos datang padanya dan berteriak apakah artinya ini? Hui Angkin telah pergi dengan membawa orang-orangnya Pikiran N.I.O. Huncong tergoncang keras mendapat kabar yang tiba-tiba im Ha? Ia telah pergi tadi malam tanyanya cepat Kepala suku itu mengangsurkan selembar kulit domba di atasnya penuh tertulis huruf figur ternyata itulah surat yang Hui Angkin tinggalkan Huncong membaca surat itu di situ tertulis Kami suku dari daerah selatan mengaturkan banyak terima kasih atas kesediaan menampung kami Kini para pejuang kami yang tersebar telah terhimpun kembali dan sebagian besar sudah kembali ke pangkalan pejuang-pejuang kami yang berada di sini mengambil keputusan untuk balik ke tempat lama dan menyusun kembali ladang gembala yang baru dan belajar bersama untuk melawan pasukan Boan Dengan suku saudara, kami bersedia mengikat tali serikat yang kokoh untuk kebaikan selama-lamanya H.A.M.A.Y.A. Ia kembali ke sana untuk mengakhiri masa berjuang dan guna menyusun kembali ladang peternakannya sesungguhnya adalah urusan yang betul juga kata N.I.O. Huncong dengan berat Di daerah selatan sini mereka hakikatnya hanya tamu belaka tentu tidak dapat tinggal terlalu lama tetapi mereka pergi sedemikian cepat adalah di luar dugaan juga ia seharusnya menunggu perundingan urusan yang maha besar selesai barulah berangkat Kepala suku kasak terdiam tak bisa bicara N.I.O. Huncong lebih kesal hatinya Tetapi situasi peperangan dalam keadaan yang genting awan peperangan sudah gelap Chow Chiawlem yang lolos itu telah kembali ke pangkalan pasukan Boanjing begitu api peperangan berkobar N.I.O. Huncong harus membantu suku kazak mengatur siasat ia sesungguhnya tiada tempo lagi untuk memikirkan urusan pribadinya Kalau N.I.O. Huncong berada dalam perkemahan di padang rumput garsin dengan perasaan tegang maka di sana, di tempat berjarak ribuan Li, Nilan Minghui yang berada dalam istana general pun sedang dalam keadaan bingung Sejak N.I.O. Huncong pergi, tubuhnya telah mengalami perubahan Ia selalu merasa kurang tidur, baru bangun pagi, lewat sebentar sudah merasa kantuk hendak tidur lagi Perutnya pun dirasakan sangat tidak enak, sering kali muntah-muntah Begitu makan lantas muntah, bahkan dalam keadaan perut kosong pun bisa memuntahkan air kecut Wajahnya yang cantik tiba-tiba berubah menjadi kemal dan timbul guratan, bahkan timbul pula sedikit bintik-bintik hitam Makanannya pun aneh, dulu yang dia suka kini berbalik merasa bosan Tetapi yang dulu tak disukai kini berbalik ingin mencoba, lebih-lebih ia suka makan yang kecut-kecut Perangainya pun berubah suka marah-marah, berbeda jauh dengan sebelumnya, ia sendiri pun merasa agak heran Ibunya biasanya memang jarang bertemu dengan dia, pernah juga bertemu, ia hanya mengira putrinya sedang sakit dan hendak memanggil tabib untuk memeriksanya Minghui hakikatnya tidak mengetahui dirinya sakit apa setelah kembali di kamarnya Ia hanya merasa sangat kesal dan marah-marah tanpa sebab, ia obrak-abrik dan melemparkan barangnya bersebaran Babu inangnya yang mendengar ribut-ribut lalu masuk ke kamar untuk bertanya Ibu hendak memanggil tabib buat memeriksa sakitku, entah sakit aneh macam apa ini, sehari-hari hanya merasa mua saja Tetapi toh tidak diketahui sebab musababnya katanya pada babu itu Segera si babu itu menutup pintu kamar dan katanya pelahan pada syocianya Syocia sebenarnya aku tidak akan omong, aku telah berpikir beberapa hari ini, aku merasa lebih baik Aku beritahukan saja pada syocia kini keadaan telah mendesak, lebih-lebih harus ku katakan sekarang Syocia kau sekali-kali jangan periksa tabib Mendengar perkataan babunya itu Nilan Minghui terkejut sekali, ia mengeluarkan suara keheranan Naima apa yang kau katakan tanyanya pada babunya itu, apa yang kau ketahui dan mengapa aku tidak boleh periksa pada tabib, boleh kau katakan terus terang Naima nama babu itu, mengelus-elus rambut si gadis dan lalu berbisik di pinggir kupinya nak, kau telah mengandung Bukan main terkejutnya Nilan Minghui sampai tak dapat mengeluarkan separah katapun, ia merasa tubuhnya lemas lunglai dan amruk ke bawah Ia bingung, entah senang atau sedih, getir atau gembira air matanya tidak terasa telati mengalir keluar Dengan kedua tangan Ahwa segera merangkul pundak Minghui Anakku sayang, janganlah menangis, biarlah aku carikan daya upaya kata babu itu dengan menghela nafas dan penuh rasa kasih sayang Tabib yang diundang hujin sekali-kali tidak boleh memeriksamu, besok sebaiknya kau pergi jalan-jalan ke padang rumput Aku nanti yang akan menemui hujin dan menjelaskan bahwa kau hanya kurang enak badan saja dan tiada sakit apa-apa kini sudah baik Sebenarnya kalau hujin mengetahui itu pun pantas, hanya dikhawatirkan loya pun mengetahui, inilah yang berbahaya Tutok sedang menyuruh orang meminang dirimu, di lain pihak hujin pun takut kepada loya jika sampai loya tahu Meski kau tidak didamperat, pasti ibumu yang akan didamperatnya habis-habisan Kalau begitu, kelak kalau anakku lahir bagaimana bisa mengelabui mereka tanya nilan Minghui Naima pun menghela nafas pula Si Ocia maafkan keberanianku untuk mengatakan hal ini secara berterus terang Bagaimana kalau dihilangkan saja anak ini kata Naima Kau-kau maksudkan menggugurkan kandunganku tanya Minghui dengan Metla, terpentang lebar Naima manggut-manggut agak menyesal Entah kekuatan yang datang dari mana tiba-tiba nilan Minghui melompat bangun dan dengan suara yang begitu keras serta tabah ia berteriak Tidak, tidak mungkin, aku tidak mau Aku harus mempertahankan anak ini, tidak peduli ia laki-laki atau perempuan, ia adalah anak yang kucintai katanya Sesaat itu, hatinya tiba-tiba penuh dengan kegembiraan, ia merasa jiwanya dan jiwa N.Y.O. Hun Cong telah terikat menjadi satu, apabila anak ini bisa lahir dengan selamat Maka N.Y.O. Hun Cong akan tetap hidup untuk selamanya di sampingnya dan terus begitu sampai mereka berdua meninggal, tetapi jiwa mereka masih akan bersambung terus, bersambung di atas jiwa anak mereka Ia mencintai N.Y.O. Hun Cong dengan sepenuh hati, ia pun mencintai anak yang belum lahir ini walaupun belum diketahui laki-laki atau perempuan Aku sudah tidak lagi takut pada orang yang bernama Hwi Angkin, jiwa N.Y.O. Hun Cong kini sudah hidup dalam tubuhku teriaknya pula mendadak Hwi Angkin siapakah maksudmu? Sio Chia tanya Naima dengan heran Nilan Minghui hanya tersenyum, ia tidak menjawab Sebaliknya Naima dalam hati sangat khawatir, pikirnya dalam hati, sungguh anak yang tak mengerti urusan dan masih begini nakal Setelah ia merenung sejenak, pelahan babu ini lantas mendorong diri Nilan Minghui Sio Chia, marilah, aku telah mendapatkan satu akal, coba bagaimana menurut pikiranmu katanya kemudian Nilan Minghui seperti tersadar dari mimpinya, dengan rasa malu-malu ia bertanya Naima, akal apakah itu? Sio Chia, kata Naima, bukankahkah sering pergi berburu? Nanti kalau sudah hampir bulan kelima usia kandunganmu, kau boleh membawa pasukan wanita pergi berburu beberapa ratus li jauhnya di padang rumput sana Aku mempunyai seorang enso, janda yang tinggal di sana, keponakanku kini bekerja dalam istana sini, dia itu orang yang agak dogol dan kau pun pernah bertemu dengannya Aku akan menyuruhnya ikut pergi bersamamu, walaupun ia agak dogol, tetapi sangat penurut Mendengar keterangan babuah itu, Nilan Minghui menjadi girang sekali Naima, kau sungguh pintar sekali, katanya, kalau aku bilang mau pergi berburu, itu memang tepat Ya, aku lupa memberitahu padamu bahwa pertama kali aku bertemu dengan ayah dia, waktu itu aku juga sedang berburu Dia, dia yang mana tanya Naima heran Tetapi baru ia akan buka suara untuk bertanya, segera pula ia mengerti bahwa dia yang dimaksudkan adalah anak yang ada dalam kandungan siuqianya, tanpa terasa ia tersenyum sendiri Sekejap saja telah lewat beberapa bulan, kandungan Nilan Minghui kini sudah menginjak lima bulan Justru waktu itu Nilan siuqia telah pergi bertempur ke tempat yang agak jauh Maka soal pergi berburu bagi Nilan Minghui tentu menjadi lebih mudah lagi Cukup kalau ia memberitahu pada ibunya dan lantas membawa belasan pengiring wanita serta anak dogol itu Maka berangkatlah mereka ke padang rumput sana Demikianlah Nilan Minghui mendekam dalam perkemahannya di padang rumput untuk menunggu lahirnya Seng bayi, tidak terasa telah lewat pula lebih dari 4 bulan Pada suatu hari, tiba-tiba hujin atau ibunya telah menyuruh beberapa serda duanita datang menemui Nilan siuqia dan membawa kabar yang mengejutkan, katanya 3 hari yang lalu, pada malam yang gelap dan berangin Ribut, istana telah kedatangan seorang begal perempuan yang hendak mencari loya tetapi karena tidak bertemu Maka begal itu telah menawan seorang pesuruh siuqia dan menanyakan keadaan Seng siuqia Kepandayan penyambun wanita itu ternyata tinggi sekali, walaupun ia telah dapat menerobos masuk ke dalam istana dan menawan seorang pesuruh kecil siuqia Tetapi masih belum diketahui orang, baru sesudah pesuruh kecil Im dipaksa sampai menjerit, barulah jago-jago yang menjaga istana Im memburu datang Akan tetapi penyambun wanita ini ternyata tidak gentar sedikit pun, dalam kepungan begitu banyak guru-guru silat dari istana, seutas rambut pun tidak terluka Ia pergi datang dengan bebas, waktu hendak pergi bahkan telah melukai beberapa kau tahu, guru silat istana, pula Hujin yang sangat ketakutan meminta siuqia suka berhari-hari dan telah mengundang siuqia supaya kembali ke istana saja untuk mempermudah penjagaan terhadapnya Nilan Minghui yang tiduran di atas pembaringan setelah mendengarkan cerita tadi, dalam hari ia mengerti tentu Huyangkin yang telah datang mencarinya Dengan tak terasa ia mengomel dengan gemas, sungguh seorang penyambun perempuan yang ganas Akan tetapi ia mengerti kepandainya jauh di bawah orang dan tidak dapat menandingi Huyangkin, walaupun pulang juga tak berguna Lagi pula setelah ia menghitung harinya, waktu lahir bayinya pun hanya tinggal belasan hari ini saja, bagaimana ia bisa pulang ke rumah? Terpaksa ia hanya menyuruh keponakan Naima Im untuk kembali dulu Ia pesankan supaya menyampaikan pada ibunya bahwa ia baru dapat kembali beberapa hari lagi Tempat persembunyian Nilan Minghui walaupun cukup rahasia, akan tetapi tidak urung ia pun khawatir Ia takut Huyangkin dapat menemukan dirinya, ia pun tidak mengetahui apakah pesuruh kecil yang ditanya oleh Huyangkin dengan paksa itu sudah membocorkan tempat tinggalnya Tetapi segera ia menghibur dirinya sendiri, padang rumput yang sedemikian luasnya, sekalipun ia telah sampai di padang rumput pun tak akan dapat mengetahui di mana aku berada Ia memerintahkan pengawalnya yang kesemuanya serdadu wanita Im untuk berjaga siang malam bergiliran Ia sendiri walaupun tidak bebas lagi bergerak, ikut berjaga-jaga dengan menaruh sekantongan anak panah kecil di ujung tempat tidurnya Ia bersedia mengadu jiwa mati-matian dengan Huyangkin, apabila ia berani datang Malam ketiga, juga suatu malam yang gelap dan angin bertiup kencang Setelah lewat tengah malam, di padang rumput yang luas Im tiba-tiba berkumandang datang suara drapan telapak kaki kuda Belasan orang yang berperawakan tegap menunggang kuda sedang mendatangi dengan cepat Bahkan keponakan Naima tertangkap dan tampak terikat celentang di atas kuda orang Serdadu-serdadu wanita dapat melihat dengan jelas di bawah penerangan obor, tidak terlihat seorang wanita pun di antaranya Keempat pengawal Nilan Minghui sesudah saling pandang dan memberi isyarat Segera dengan senjata mereka menerjang belasan orang Im yang kini sudah datang mendekat Serdadu-serdadu wanita ini semuanya telah dilatih sendiri oleh Nilan Minghui Kepandaian mereka pun cukup baik, lebih-lebih keempat pengawal pribadinya Ilmu memanahnya lebih lihai lagi, sebelum begal-begal itu datang mendekati perkemahan sudah terpanah jatuh beberapa orang Ternyata gerombolan orang-orang ini adalah begal kuda dari padang rumput, diketuai oleh seorang yang bernama Ong Toa Si Chu Setengah bulan yang lalu ia mendengar kabar ada serombongan wanita sedang berburu di padang rumput Ia tidak tahu yang berburu itu adalah rombongan Nilan Shochia Ia hanya mengira tentu anak gadis kepala suku dari mana Maka ia dengan membawa belasan penunggang kuda memburu datang dari padang rumput Garsin dan hendak memegal Di tengah jalan mereka telah bertemu keponakan Naima yang disuruh pulang dulu oleh Nilan Minghui Mereka sekaligus menangkapnya dan memaksanya menunjukkan tempat perkemahannya Dalam pertempuran yang ribut itu, begal-begal kuda itu ternyata belum bisa memperoleh keunggulan Ong Toa Si Chu menjadi gugup, tangan kirinya Mendorong keponakan Naima dan tangan kanan mengayunkan goloknya membacok dengan sekuatnya Serdadu-serdadu wanita yang ketakutan lantas minggir dan memberi kesempatan padanya untuk menerobos masuk ke dalam kemah Nilan Minghui sudah siap dan duduk di atas kasur Begitu melihat Ong Toa Si Chu menerobos masuk, tangannya segera diayunkan dan segera pula sebuah pisau melayang dengan kecepatan luar biasa Kulit kepala begal ini segera terkelupas sebagian Ong Toa Si Chu menggereng kesakitan, hingga tangannya sedikit kendor Keponakan Naima lantas jatuh terguling di tanah Ong Toa Si Chu masih merangsek dan membacok Nilan Minghui Tetapi Nilan Minghui telah berguling ke bawah dan segera menyambitkan pula sebatang pisaunya Traang, suara beradunya senjata segera terdengar Golok Ong Toa Si Chu telah terpental lepas dari tangan Keruan ia tercengang Tetapi pada saat itu juga tiba-tiba Nilan Minghui berteriak kesakitan Ia telah terlalu banyak menggunakan tenaga Perutnya terasa sakit sekali Kepalanya pusing dan matanya berkunang-kunang Kaki tangannya pun lemas tak bertenaga lagi N.Y.O. Hun Cong Oh, N.Y.O. Hun Cong Anakmu tak dapat diselamatkan lagi serunya dengan merintih kesakitan Kala itu keponakan Naima sudah bangun Maka dengan mati-matian ia menerjang Ong Toa Si Chu Akan tetapi hanya beberapa gedrakan saja Kembali ia rubuh oleh pukulan Ong Toa Si Chu Berulang-ulang dengan tertawa menyeringai Ong Toa Si Chu maju lagi dan lantas hendak mencengkeram diri Nilan Minghui Pada saat yang berbahaya itu Tiba-tiba dari luar kemah terdengar suara yang gaduh sekali Ong Toa Si Chu yang belum sempat berpaling Belakang punggungnya seketika terasa kesakitan sekali Dan tubuhnya tahu-tahu sudah terangkat ke atas oleh orang 9. Waktu Nilan Minghui membuka matanya dan memandang Ia melihat muka Hui Angkin yang penuh dengan napsu membunuh Dengan cambuk di tangan kirinya telah melilit tubuh Ong Toa Si Chu Dan tangan kanannya menuding pada Nilan Minghui sambil membentak Hektomet terkiranya kau adalah orang yang bernama Nilan Minghui Mengapa begitu tak berguna? Sungguh corak seorang siu chia ia mengejek Sejak Hui Angkin berpisah dengan N.I.O. Hun Cong Kemas gulannya belum juga lenyap Seorang diri ia telah datang mengacau di Istana Jenderal Ili Walaupun tidak mendapatkan Nilan Minghui Tetapi telah berhasil mencekal seorang pesuruhnya Dan memaksa orang mengaku Sesudah mendapatkan kabar Nilan Minghui Ia lantas menyusul ke padang rumput sini Justru ia telah bentrok dengan begal ini Maka tanpa banyak bertanya lagi Hui Angkin segera memukul dan mengobrak abrik begal-begal kuda itu Dan juga serdadu-serdadu wanita itu pula Ia menerobos masuk ke dalam kemah Dan hanya dengan satu gerakan sudah dapat menangkap Hong Toa Si Chu hidup-hidup Serta berniat hendak memberi sedikit kegetiran pada Nilan Minghui Akan tetap ini Nilan Minghui hanya mengangkat kepala Memandang Hui Angkin dengan senyuman menghina Sepasang matanya memandang dengan sinar yang tajam Sampai Hui Angkin sendiri merasa bergidik Namun Hui Angkin lantas menjadi gusar sekali Pecutnya digerakan tanpa ampun lagi Hong Toa Si Chu terbanting Apa yang kau senyumkan dan peratnya kemudian dengan bengis Jika kau berani, bangunlah dan bertanding beberapa jurus dengan aku Tidak sedih aku membunuh orang yang tidak melawan Tetapi Nilan Minghui hanya menjawab singkat Suaranya walaupun pelahan Tetapi kedengarannya bagi Hui Angkin laksana geledek yang mendadak menggelegar Kata Nilan Minghui kemudian Kau hendak membunuhku Pasti sedikitpun aku tak akan berkelit Hanya dapatkah kiranya kau menunggu setelah aku melahirkan anak Baru kau turun tangan? Apa? Kau akan melahirkan anak? Anak siapa? Tanya Hui Angkin sambil membentak Anak Nyeo Tai Hiap dan aku sahut Nilan Minghui dengan senyuman bangga Ketika Hui Angkin mengamat-amati Memang betul perut Nilan Minghui gendut besar Tanpa berkata-kata lagi Hui Angkin membalikan badannya Terus tinggal pergi Sementara ini di luar kemah begal-begal kuda dan serdadu Serdadu wanita telah siap bertempur kembali Ong Toa Si Chu telah berdiri kembali dari pojokan sana dan sudah menjemput goloknya pula Tiba-tiba Hui Angkin mengkerutkan kening Ia balik lagi dan membentak pada Ong Toa Si Chu Kau siapa? Untuk apa kau datang ke sini? Tanyanya Tadi Ong Toa Si Chu sudah melihat Hui Angkin hendak membunuh Nilan Minghui Ia mengira orang adalah penyamun yang segaris dengan dia Maka cepat ia menerangkan Aku dari kelompok kuda bergolok Sebutan gerombolan bebegal kuda yang bekerja sendiri Nona, kau dari golongan mana? Kata Ong Toa Si Chu balik bertanya Perempuan busuk ini sedang mengandung Menurut kebiasaan biarlah kita tidak membunuhnya Tampaknya ia adalah anak gadis kepala suku Air minyaknya tentu cukup tebal Kita boleh merampok dia dan dibagi sama rata Nona, kau sendiri boleh terima satu bagian penuh Aku Ong Toa Si Chu paling gampang dalam urusan demikian ini Ha, kiranya kau adalah begal kuda bentak Hui Angkin pula Perkataan ia yang hendak diucapkan oleh Ong Toa Si Chu belum sempat dikeluarkan Pecut Hui Angkin secepat kilat sudah menyambar Batok kepalanya segera hancur pecah Lalu Hui Angkin berjalan keluar kemah Menyusul suara jeritan ngeri segera terdengar pula berulang-ulang Tidak seberapa lama Dengan pakaian berlumuran darah di seluruh tubuhnya Hui Angkin telah kembali masuk lagi ke dalam kemah Aku telah membunuh semua begal-begal kuda ini Kau boleh merawat anakmu baik-baik Katanya pada Nilan Minghui dengan dingin Nilan Minghui terpaku sejenak Ia tidak tahu apa yang harus dikatakan Sementara Hui Angkin telah menyimpan cambuknya dan meletakkan kembali pedangnya Tiba-tiba ia berkata pula dengan suara yang agak pilu Aku akan pergi Kalau kau bertemu N. Yeo Hun Cong Katakanlah padanya selamanya aku tidak akan mencari dia lagi Nilan Minghui memanggutkan kepala dan ketika hendak berkata Mendadak perutnya terasa sakit sekali seperti dipuntir Lekas ia memanggil pelayannya Serdadu-serdadu wanita masuk dan mendorong keluar ke ponakan Naima Sebenarnya Hui Angkin bermaksud hendak pergi Namun seketika ia menjadi tertegun dan berdiri di tempatnya Tiba-tiba di dalam kemah berkumandang suara tangisan bayi Anak N. Yeo Hun Cong telah lahir Serdadu-serdadu wanita itu repot kian kemari membantu Nilan Minghui bebenah Pelayan yang paling dekat sudah menyediakan kain pembungkus Dan lantas membalut seluruh tubuh bayi Muka Nilan Minghui penuh mengunjuk rasa kegirangan Ia merebahkan diri dengan napas yang masih tersengal-sengal Laki-laki atau perempuan tanyanya kemudian Kiong-hi, selamat Sio Chia, sama dengan kasahut si pelayan itu Ha, kiranya adalah seorang nona Baik juga, coba bawa sini Aku hendak melihatnya, kata Nilan Minghui Ia mirip sekali dengan Sio Chia kata si pelayan pula Maka dengan pelahan Nilan Minghui menepuk anak bayinya Tidak, lebih mirip payahnya Katanya, lihatlah, mulutnya ditutup rapat-rapat Kalau sudah besar nanti pasti keras hati seperti ayahnya Dalam pada itu si bayi menangis lagi Oh, anak yang bernasib jelek Baru memuji mulutmu yang mungilka sudah menangis lagi Kata Nilan Minghui sambil tertawa Nilan Minghui demikian penuh perhatian bermain dengan anaknya Ia sama sekali tidak peduli pada Hui Angkin Di lain pihak Hui Angkin berdiri di situ dengan perasaan hati yang tak keruan Ia tidak mengerti perasaan apakah yang dirasakan saat ini Pada saat lain mendadak ia mendekati Minghui Ia mengulurkan tangannya dan berkata pada Nilan Minghui Bolehkah aku membopongnya Nilan Minghui merasa sangsi sebentar Namun akhirnya ia menyerahkan juga anaknya Hui Angkin meletakkan bayi itu di sikunya dan memandangnya dengan teliti Memang betul juga orok ini mirip dengan N.Y.O. Hun Cong Entah mengapa tiba-tiba pada dirinya timbul semacam merasa sangat menyukai anak ini Dalam hatinya timbul satu pikiran hendak membawa pergi bayi ini Sementara itu, seorang pelayan telah membawakan air masak yang setengah hangat dan menyuapi bayi itu Sio Chia, kau perlu belajar merawat anak bayi Merawat anak tidak dapat disamakan bermain golok dan pedang Lebih susah dan repot kata pelayan lain dengan tertawa Mendengar itu Hui Angkin diam-diam menertawakan diri sendiri Ia berpikir hendak membawa pergi bayi Ititi Ia menyerahkan kembali bayi kepada Nilan Minghui Ia mengeluarkan pula serenteng mutiara dan diberikan padanya Ini berasal dari Lautan Selatan Aku berikan pada bayi ini sebagai hadiah katanya pada Nilan Minghui Mutiara dari Lautan Selatan di Padang Rumput adalah barang yang jarang diketemukan Nilan Minghui memandangnya sekejap Ia bukan heran dan kagum pada mutiara itu Tetapi yang ia kagumkan kini adalah perangai Hui Angkin Tidak diduganya orang yang disebut iblis yang membunuh orang tanpa berkedip Seperti yang dikabarkan di kalangan tentara bohan ternyata mempunyai perangai yang begitu halus Ia menerima mutiara itu dengan sinar matah, terharu dan penuh mengandung rasa terima kasih Katanya kemudian dengan suara rendah Cici, aku akan memberi nama pocu padanya Terima kasih atas kebaikanmu Muka Hui Angkin menjadi masam Tiba-tiba ia berkata pula dengan dingin Siapa cirimu? Aku adalah musuhmu Lewat beberapa tahun lagi Aku masih ingin mencarimu untuk menentukan siapa yang lebih unggul Sebaiknya kau tunggu saja Tiba-tiba suara tangisan bayi berkumandang lagi Hui Angkin pulantas berlalu di bawah pandangan serdadu-serdadu wanita ini yang terheran-heran dan di tengah suara tangisan bayi Kembali pada N. Yeo Hun Cong yang juga sedang dalam keadaan gembira sekali di padang rumput Garsin Ia telah membantu suku Kazak mengalahkan Coh Chiaulem dan telah dapat merebut benteng pertahanan pasukan bohan yang berdekatan Pada suatu hari, ketika ia bersama kepala suku yang tua ini sedang menghitung kuda rampasan yang diperoleh dari menang perang Tiba-tiba ada seorang bawahan datang melaporkan bahwa telah dapat menangkap seorang asing Orang ini walaupun berdandan rakyat gembala, tetapi ketika ditanya urusan penggembalaan sedikit pun tidak mengerti Setelah diancam akan digebuki baru ia berteriak katanya hendak mencari N. Yeo Tai Hiap Hun Cong memerintahkan menggiring masuk orang ini, kemudian dilihatnya orang ini adalah seorang anak dogoli yang berusia di atas 20 tahun Siapakah tahu? Ada apa mencari aku tanya Hun Cong Tetapi sebelum menjawab orang ini memandang dulu kesekelilingnya, kemudian baru ia berkata dengan ragu-ragu dan dengan suara yang tak lancar N. Yeo Tai Hiap, Nilan, Nilan Tanda petik Serdadu-serdadu yang berada di samping demi mendengar perkataan Nilan, semuanya menjadi tercengang Akan tetapi kepala suku Kazak yang tua ini sebaliknya telah tertawa N. Yeo Tai Hiap mempunyai urusan silakan dibicarakan, kita tidak mengganggu lagi katanya sambil membawa pergi semua serdadunya Diam di Amen Yeo Hun Cong berterima kasih pada kepala suku tua ini yang begitu menaruh kepercayaan atas dirinya Kemudian ia membentak lagi pada orang itu Apakah kau adalah metu-meti musuh yang dikirim oleh Nilan Siu Kiat? Bukan, jawab orang ini Aku adalah suruhan Nilan Siu Chia Nilan Siu Chia adalah gadis yang dibesarkan oleh bibiku Oh, Nilan Siu Chia menyuruhmu membawa pesan bagiku tanya N. Yeo Hun Cong pula Orang ini memanggut dan mengeluarkan selembar kulit domba dari sakunya Ia menyerahkan barang ini berbareng berkata Siu Chia telah melahirkan anak perempuan yang mungil N. Yeo Hun Cong terperanjat sekali Demi mendengar kabar ini, kedua tangannya sampai bergemetaran Ia menyambut kulit domba ini dan dibaca Ternyata memang betul adalah tulisan Nilan Minghui sendiri yang mengabarkan lahirnya Seng Bayi Dalam surat dikabarkan lagi bahwa bayi ini karena lahirnya lebih dulu belasan hari sebelum tiba bulannya Maka badannya agak lemah dan menguatirkan Pada akhirnya diharapkan agar N. Yeo Hun Cong bisa pergi menyambangi dia sekali lagi Seketika itu N. Yeo Hun Cong terperanjat bercampur girang pula Rasa girangnya jauh lebih besar melebih rasa terkejutnya Sebelum ini, walaupun ia sangat mencintai Nilan Minghui Tetapi ia selalu berpendapat bahwa perasaan itu tidak begitu kokoh Tetapi kini, ia merasa dirinya dan Nilan Minghui sudah terjalin menjadi satu Rasa menyesalnya kepada Hui Angkin lambat laun pun lenyap Ia telah begitu mencintai anak yang belum pernah bertemu muka itu Ia ikut berkhawatir dengan kelemahan badannya Ia membayangkan bagaimana anak itu menjerit dan menangis Setelah menyimpan surat kulit domba itu dengan cepat pula pikirannya pun Telah mengambil satu keputusan Ia akan menghadapi segala kemungkinan bahaya untuk pergi menengok anaknya Waktu NIO Huncong berangkat dari padang rumput Garsin menuju kota Ili Sementara itu Nilan Minghui pun sudah kembali ke kota itu Nilan Minghui yang biasa berlatih silat, badannya sangat sehat Walaupun baru melahirkan anak, tetapi lewat sebulan ia sudah pulih seperti biasa lagi Serdadu-serdadu wanita itu semua adalah pengawalnya Semua ikut menjaga anaknya dengan baik Maka tiada satupun yang membocorkan rahasianya Setelah ia kembali ke istana Ia menyerahkan bayi itu padan Aima Agar bila diketahui ibunya dapat beralasan bayi itu adalah asuhan Aima Nilan Hujin yang melihat putrinya sudah kembali Di samping senang ia pun mengomeli Nak, mengapa sekali kau pergi sampai lebih setengah tahun lamanya Katanya sambil merangkul Minghui Sekalipun berburu adalah permainan yang menyenangkan Tetapi toh jangan begitu lama Lihatlah rumahmu telah dibikin onar orang semacam ini Ayahmu pun pergi bertempur di tempat yang jauh Penyamun wanita itu begitu datang lantas mengobrak-abrik di sini Orang-orang kita begitu banyak tetapi satu pun tak dapat menangkapnya Sungguh aku ketakutan sekali Apabila kau ada di sini Tentu bisa memberi juga sedikit ajaran pada penyamun wanita itu Mendengar penuturan ibunya ini Minghui hanya diam saja Ia tak berani memberi takut pada ibunya bahwa penyamun wanita itu adalah Hui Angkin yang namanya telah tersohor itu Ia lebih-lebih tak berani memberitahu bahwa terhadap penyamun wanita itu Ia memang membencinya tetapi juga menyukai pula Memang, sejak Hui Angkin membuat onar tempat persembunyiannya di padang rumput Dan telah membunuh habis begal-begal kuda Bahkan menghadiahkan mutiara pada bayinya Pandangannya terhadap Hui Angkin telah ada sedikit perubahan Tentu saja ia masih merasa benci Ia benci karena Hui Angkin telah merebut sebagian hati N.I.O. Hun Cong Tetapi kini ia sudah tak menganggap Hui Angkin sebagai musuh lagi Hui Angkin dalam pandangannya kini bukan lagi iblis perempuan Tetapi adalah seorang pahlawan wanita yang berbudiluhur Nilan Hujen yang melihat putrinya seperti sedang merenung Ia merasa heran Kenapa, nak? Ayahmu biasa suka memuji ilmu silatmu Apakah kau juga takut pada penyamun wanita itu? Tanyanya Ibu, jawab Nilan Ming Hui dengan tersenyum getir Aku sudah mendengar ceritanya dari pelayan Kepandaian penyamun wanita itu pun jarang ada tandingannya Dikawatirkan kepandaian ku betul-betul bukan tandingannya Mendengar kata putrinya itu Nilan Hujen tertawa terbahak-bahak Ternyata kau pun takut dia Katanya, beberapa hari yang lalu aku masih khuatir penyamun wanita ini akan kembali lagi Akan tetapi kini sedikitpun aku sudah tak perlu khuatir lagi Kenapa? Apakah ayah telah mengundang pula jago-jago silat tanya Nilan Ming Hui? Bukan ayahmu yang telah mengundang Kata Nilan Hujen Melainkan Nikulo yang mengundang mereka Nikulo sebelumnya sudah memberi tahu ayahmu Maka ayahmu pun mengirim kabar dan menyuruh mereka sementara boleh tinggal dalam istana sini Kenapa? Bukan seorang saja Tetapi mereka Jadi ada beberapa orang tanya Nilan Ming Hui Aku dengar katanya dari golongan apa yang dinamakan Tian Leong Pei dari Tibet Nilan Hujen menerangkan Mereka dipimpin oleh seorang yang disebut Tian Bong Siansu Semuanya telah datang 18 orang Nikulo mengatakan bahwa Kiam Sud dari Tian Leong Pei adalah nomor satu di daerah barat Tetapi jika dibandingkan dengan jago-jago zaman ini Gurunya sendiri Che Chin Kun terhitung paling tinggi Hui Bing Siansu terhitung nomor dua Sedang ketua Tian Leong Pei dari Tibet ini boleh menduduki nomor tiga Mendengar cerita itu Dalam hati diam-diam Nilan Ming Hui merasa geli Ia geli Nikulo ternyata sembarangan menyebut Che Chin Kun dengan Kiam Sudnya yang belum pernah ia saksikan berada pada urutan nomor satu Tetapi kalau melihat sedikit kepandayan Nikulo sendiri Bagaimanapun gurunya tak akan bisa melebih Hui Bing Siansu Mengenai Chosu atau ketua Tian Leong Pei yang bernama Tian Leong Siansu Ia pernah mendengar ceritanya dari N.I.O. Hun Chong yang pernah seorang diri datang ke Tibet Dan bertukar pendapat mengenai ilmu pedang dengan Tian Leong Siansu dan telah dapat menundukan murid dari Tian Leong Pei Maka pikirnya Tian Leong Siansu Saja tak dapat menandingi N.I.O. Hun Chong bagaimana bisa menduduki tempat ketiga Sementara itu, Nilan Hu Jin telah melanjutkan pula ceritanya Tian Leong Pei mempunyai 18 jago yang menerima undangan Nikulo Katanya disebabkan oleh karena mempunyai dendam pada seorang yang bernama N.I.O. Hun Chong Aku pernah mendengar dari ayahmu sendiri, katanya orang yang disebut N.I.O. Hun Chong ini adalah musuh besar kita Nilan Ming Hui mendadak seperti tertusuk, pikirnya dalam hati, ha, kiranya mereka datang karena hendak membalas dendam Tian Bong Siansu ini adalah sute Tian Leong Siansu, keahlian silatnya tentu tidak di bawah suhengnya Mungkin karena Tian Leong kurang enak maju ke muka sendiri maka telah menyuruh sutenya untuk mencoba kepandayan N.I.O. Hun Chong Walaupun tinggi, kalau bertanding satu lawan satu pasti tak akan kalah, tetapi jika sendirian harus menghadapi 18 orang jago, dikhawatirkan tidak dapat menandingi Belum lama ini Ming Hui menyuruh keponakan Naima mengirim surat pada N.I.O. Hun Chong dan mengharap pemuda ini diam-diam datang menyambangi di Adi Ili Kini mendapat kabar yang demikian ini, sebaliknya ia menjadi khawatir dan mengharap Hun Chong jangan datang Akan tetapi akhirnya N.I.O. Hun Chong datang juga Di padang rumput yang sementara sudah haman tiada kejadian apa-apa, pemuda ini lantas berpamitan pada kepala suku Kazak dengan perjalanan siang dan malam ia lantas menuju kota Ili Hun Chong sudah mengenangkan Nilan Ming Hui, dan juga mengenangkan anak perempuannya yang belum pernah ia lihat itu Ia bermaksud akan membawa keluar Nilan Ming Hui ibu dan anak Ia tak menghendaki anak perempuannya dibesarkan dalam lingkungan keluarga Jenderal Bo An Chu Malam ini, kembali adalah satu malam yang gelap gulita dan angin meniup santer Hun Chong dengan mengandalkan ilmu mengentengkan tubuhnya yang tinggi diam-diam telah memasuki kota Ili dan menyelunduk masuk ke dalam istana Jenderal Sewaktu melayang masuk ia telah melihat ada beberapa bayangan orang di atas genteng, tetapi ia tak ambil pusing Dengan mengandalkan kepandainya yang tinggi dan ketabahan hatinya, ia melayang ke depan secepat burung terbang Pikirnya, tentu itu hanya guru-guru silat yang biasa saja, sekalipun lewat di samping mereka belum tentu bisa mereka ketahui Oleh karena itu sedikitpun ia tidak ambil perhatian, ia menuruti jalan yang sudah dihapalnya dan memasuki rumah Naima Waktu itu Nilan Minghui sedang bercakap-cakap iseng dengan Naima Tiba-tiba ia mendengar di luar jendela ada orang mengetok dengan pelahan Waktu ia melompat bangun, dilihatnya ternyata adalah orang yang selama ini ia harapkan dan kenangkan siang dan malam Tanpa tertahan rasa senang dan khawatir bercampur aduk menjadi satu Segera pula kedua orang itu berpelukan kencang Naima yang berdiri di samping mereka dianggiam mengalirkan air metu, terharu